Dalam dua jam, berita tentang Feng Wuchen mengalahkan Yang Xuan dan mematahkan salah satu kakinya menyebar ke seluruh kota Pirless. Setiap rumah tangga di kota Pirless terkejut. Yang Xuan adalah seorang jenius dari klan Feng, di alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-7. Kekuatannya berada di urutan ke-2 setelah Yang Tian, bagaimana dia bisa kalah dari sampah dengan martial spirit kelas 2. Kekalahan Yang Bufan adalah karena Feng Wuchen mengetahui gerakannya, tapi itu cukup untuk mengejutkan kota Pirless. Sekarang kaki Yang Xuan patah, kota Pirless bahkan lebih terkejut. Dua generasi muda klan yang dikalahkan oleh Feng Wuchen. Untuk sesaat, kota Pirless sedang gempar. Apakah berita Feng Wuchen mengalahkan Yang Xuan benar? Kultifasinya bahkan naik ke tingkat ke-6, kekuatan tingkat ke-7 Yang Xuan bukanlah tandingannya. Itu benar sekali, Yang Xuan seleguas broken. Jika bukan karena kedatangan patriark yang tepat waktu, dia mungkin telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Bagaimana sampah dengan roh bela diri kelas 2 bisa naik 2 level dalam 3 hari? Dengan kekuatan penatua Feng sebagai alkemis kelas 1, mustahil baginya untuk meningkatkan budidaya Feng Wuchen sebanyak 2 tingkat dalam 3 hari. Menaikkan 2 level dalam 3 hari, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran yang bisa melakukannya. Orang-orang di kota Pirless bingung. Dengan bakat martial spirit kelas 2, bagaimana Feng Wuchen bisa naik 2 level dalam 3 hari? Mengingat kembali penampilan Feng Wuchen beberapa hari yang lalu, banyak orang mulai curiga bahwa Feng Wuchen hanya memiliki bakat martial spirit kelas 2. Apakah dia sengaja menyembunyikan bakatnya, martial spirit? Feng Wuchen tidak menyadari keributan di kota Pirless, dia saat ini sedang berkultifasi. Di aula utama klan Yang, Yang King Yun dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek, aula itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Penatua Yang Yun sangat sedih. Yang Suan dan Yang Bufan keduanya adalah putranya dan mereka berdua dilumpuhkan oleh Feng Wuchen. Mereka saat ini sedang dikirim ke Sky Flame Institute, memohon kepada Grand Elder untuk menyelamatkan mereka. Feng Wuchen, aku akan mencabik-cabikmu. Yang San mengertakkan gigi karena marah, wajahnya dipenuhi pembuluh darah. Sudah cukup baik bahwa Yang San tidak menjadi gila karena marah setelah putra-putranya lumpuh. Melumpuhkan Yang Bufan dan Yang Suan telah benar-benar membuat marah klan Yang, tapi sayangnya, klan Yang saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang klan Feng. Dengan roh bela diri kelas 2 Feng Wuchen, mustahil baginya untuk menembus alam pemurnian tubuh tingkat 6 dalam waktu 3 hari. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi lawan Yang Suan, kecuali dia bukan Feng Wuchen yang asli. Yang King Yun mengerutkan kening saat dia berbicara. Kalau dipikir-pikir lagi, Feng Wuchen saat ini terlalu berbeda dari Feng Wuchen sebelumnya. Atau mungkin Feng Wuchen mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia, dia tidak bisa ditinggalkan. Keluarga Lin Lin, hubungan antara klan Lin dan Feng tidaklah dangkal. Jika kita ingin membunuh Feng Wuchen, kita harus meminta bantuan klan Mo. Patriark, jangan gegabuh. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen dapat menyelamatkan Penatuasu. Dengan dukungan Penatuasu, klan Mo tidak akan berani ikut campur. Feng Wuchen sangat cerdik dan sudah menduga hal ini. Itu sebabnya dia menggunakan Penatuasu untuk menekan klan Mo. Jika kita membunuh Feng Wuchen dan membuat marah Penatuasu, klan yang kita akan tamat. Kata tetua kedua dengan serius. Yang Yun dengan marah berkata, kalau begitu biarkan dia hidup sebentar. Begitu dia menyelamatkan Penatuasu, kita akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tanpa bukti apapun, Feng Zheng Kiong tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Bukankah sampah itu akan masuk ke Akademi Skyflame sebulan kemudian? Ini adalah kesempatan kita. Setengah bulan, Feng Wuchen telah berhasil menembus alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bahkan Mollinger tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Kecepatan budidaya sangat cepat. Selain bakat, teknik budidaya dan sumber daya juga sangat penting. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat cepat. Selain teknik budidaya yang mengerikan, itu juga karena sumber daya eksternal. Feng Wuchen sebenarnya bisa membuat cairan roh yang lebih kuat. Efeknya pasti akan lebih kuat dari Rainbow Spirit Liquid. Namun, hal itu tidak diperlukan. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam penyempurnaan tubuh. Masih ada waktu setengah bulan. Ini cukup bagiku untuk menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Begitu aku menerobos ke alam pemurnian Qi, aku akan bisa menggunakan keterampilan bela diri. Feng Wuchen tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri. Feng Wuchen memiliki ingatan Dewa Naga Jahat. Dia tidak perlu mengembangkan keterampilan bela diri. Selama Feng Wuchen melangkah ke alam pemurnian Qi tingkat pertama, dia akan dapat menggunakan beberapa keterampilan bela diri tingkat rendah. Tuan Muda Ketiga, Tuan Pavilion Yu Wan Siong ingin bertemu dengan Anda. Saat ini, suara Xiaolan datang dari luar pintu. Yu Wan Siong, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia mencibir dan berkata, sepertinya dia sudah tahu tentang tetua pertama yang mengeluarkan racun api. Aku tidak mengira dia akan datang secepat ini. Biarkan dia menunggu. Feng Wuchen menjawab dengan santai. Dia tidak segera pergi dan terus berkultivasi. Kembali ke ola, Xiaolan menyampaikan pesan Feng Wuchen dan pergi. Yu Wan Siong dan Zhang Han mengangguk. Keluarga Feng dan pavilion 10 ribu harta karun tidak memiliki hubungan yang baik karena harga cairan roh pelangi. Yu Wan Siong dan Zhang Han tiba-tiba datang dan membawa begitu banyak harta karun. Hal ini membuat Feng Zheng Kiong dan yang lainnya bingung. Apakah ini kencan buta? Keluarga Feng tidak memiliki anak perempuan. Sikap Yu Wan Siong dan Zhang Han sangat hormat. Mereka tidak memiliki sikap seorang master pavilion. Mereka tidak berani berbicara keras dan hanya bisa membungkuk. Orang tua ini mungkin ingin Wuchen membantunya mengeluarkan racun api. Feng Kianyang mencibir dalam hatinya. Mereka menunggu selama 4 jam. Meski cemas dan kesal, Yu Wan Siong dan Zhang Han tidak berani marah. Mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Saat mereka menunggu, hanya mereka berdua yang tersisa di ola. Itu sangat canggung. Adapun alasannya, mereka tahu lebih baik dari siapapun. Mereka telah menyinggung Feng Wuchen di pavilion 10 ribu harta karun. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen benar-benar dapat mengeluarkan racun api, Yu Wan Siong segera membawa harta karun tersebut untuk meminta maaf. Zhang Han juga mengikuti untuk menyelamatkan nyawanya. Yu Wan Siong memiliki racun api di tubuhnya. Zhang Han mengalami penyimpangan ki karena dia menerobos dengan paksa. Entah itu racun api atau akar penyakitnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yu Wan Siong baik-baik saja. Paling-paling, dia akan tersiksa oleh racun api. Tapi Zhang Han berbeda. Dia masih punya waktu satu setengah bulan untuk hidup. Tuan pavilion, apa yang harus kita lakukan? Feng Wuchen jelas tidak ingin membantu kita. Zhang Han bertanya dengan cemas. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia bahkan tidak bisa menangis. Dia mulai putus asa. Yu Wan Siong juga sangat menyesal. Wajahnya pahit dan tak berdaya. Tapi siapa sangka sampah jiwa bela diri kelas 2 akan memiliki kemampuan ajaib untuk mengeluarkan racun api? Siapa yang mengira jiwa bela diri sampah seperti itu bisa meningkat dua tingkat dalam tiga hari? Huff, Anda menyinggung Tuan muda saya dan Anda masih ingin hidup. Pemikiran yang penuh angan-angan. Xiao Lan, yang membawakan teh, berkata dengan dingin. Yu Wan Siong dan Zhang Han tidak bisa membantah. Mereka tidak berani membantah karena ini adalah rumah Feng Wuchen. Jika di lain waktu, Yu Wan Siong pasti sudah mundur. Tapi mereka sudah pernah menyinggung Feng Wuchen. Mereka tidak ingin menyinggung perasaannya untuk kedua kalinya. Tuan Pavilion Yu, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu begitu lama. Aku sudah mengirim orang untuk memburumu beberapa kali. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Er. Feng Zheng Kiong dan petinggi keluarga Feng lainnya memasuki aula lagi. Nada suara Feng Zheng Kiong juga sangat sopan. Feng Zheng Kiong dan yang lainnya jelas telah mendengar dari Xiao Lan bahwa Feng Wuchen diusir dari pavilion 10 ribu harta karun. Mereka di sini untuk meminta maaf kepada Feng Wuchen. Namun, Feng Zheng Kiong tentu saja tidak akan duduk diam ketika putranya diintimidasi. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan Yu Wan Siong di aula selama 4 jam. Bagaimana mungkin Yu Wan Siong yang berpengalaman tidak bisa memahaminya. Bahkan jika dia tahu bahwa Feng Zheng Kiong dan yang lainnya melakukannya dengan sengaja, Yu Wan Siong tidak berani mengatakan apapun. Patriark Feng terlalu sopan. Biarkan dia menyelesaikan urusannya dulu. Tidak perlu terburu-buru. Yu Wan Siong tersenyum sopan. Iya-iya-iya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Zhang Han menganggup dengan ekspresi canggung. Jika Anda meminta bantuan, Anda harus memiliki sikap dan nada meminta bantuan. Pavilion Master Yu, putra bungsu saya pandai dalam segala hal, tapi dia suka menyimpan dendam. Masalah ini tidak bisa diubah. Xiao Qingqing menambahkan. Ini, Yu Wan Siong tersenyum canggung. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Xiao Qingqing. Ini bukan masalah. Semua orang menyimpan dendam. Feng Kiong yang tersenyum tipis. Dia melirik ekspresi Yu Wan Siong dan melanjutkan, sejak Wu Chen membantuku mengeluarkan racun api, aku menyadari bahwa aku akan naik menjadi alkemis kelas 2. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Kata-kata Feng Kiong yang jelas ditujukan pada Yu Wan Siong. Setelah yang terakhir mendengarnya, dia merasa iris sekaligus menyesal. Jika dia bisa mengeluarkan racun api, naik ke alkemis kelas 2 tidak akan menjadi masalah. Selamat, penatua Feng. Yu Wan Siong memberi selamat. Jika Feng Kiong yang berhasil maju menjadi alkemis kelas 2, statusnya akan berbeda. Keluarga Feng juga akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Saat ini, Feng Wuchen memasuki aula dengan Ling Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Ketika Feng Wuchen muncul, Yu Wan Siong dan Zhang Han segera berdiri dengan ekspresi hormat. Master Pavilion Yu, maafkan aku. Aku baru saja menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, jadi aku membutuhkan waktu. Feng Wuchen baru saja masuk dan berbicara lebih dulu. Menembus lagi. Para petinggi keluarga Feng terkejut dan ketakutan. 10 hari yang lalu, dia baru saja menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, dan sekarang dia menerobos lagi. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Sungguh tak terbayangkan. Yu Wan Siong dan Zhang Han sama-sama terkejut. Mengenai masalah peningkatan pesat dalam budidaya Feng Wuchen, mereka juga telah mendengarnya. Setelah diperiksa, Feng Wuchen memang berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan, apakah masih Feng Wuchen yang sama yang membangkitkan roh bela diri kelas 2? Selamat, Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng, tentang masalah ini terakhir kali. Yu Wan Siong buru-buru memberi selamat, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wuchen memotongnya. Feng Wuchen dengan acu-ta'acu berkata, jika karena masalah ini, maka kamu dapat kembali. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Tuan Muda Feng, saya tahu saya salah. Saya masih tidak ingin mati, tolong selamatkan saya. Ini adalah harta yang Tuan Muda Feng pilih terakhir kali. Saya membawakan semuanya untuk Anda. Saya akan memberikan semuanya kepada Tuan Muda Feng, tolong selamatkan aku. Begitu Zhang Han mendengar ini, dia berlutut dengan suara, putong, bersujud sambil menangis dan memohon. 12. Tuan Muda Feng, lihat racun apiku, Yu Wan Siong tidak punya wajah untuk bertanya. Sulit bagi seorang penatua untuk meminta bantuan seorang junior. Yang paling penting adalah Yu Wan Siong telah menyinggung Feng Wuchen, yang membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Tapi tidak ada jalan lain. Siapa yang menyuruh Feng Wuchen mengetahui cara mengusir racun api? Siapa lagi yang bisa dia tanyakan? Feng Wuchen tidak menjawab. Dia menatap Zhang Han dengan dingin dan berkata, Tuan Pavilion Yu, Manager Zhang, saya lupa memberitahu Anda bahwa keluarga Feng tidak menyambut Anda. Silakan pergi dan ambil barang-barang ini. Ini, keduanya panik saat mendengar ini. Yu Wan Siong dengan cepat melihat ke arah Feng Kianyang, berharap Feng Kianyang dapat memberikan kata-kata yang baik untuk mereka. Namun dia langsung kecewa. Feng Kianyang sebenarnya sedang beristirahat dengan mata tertutup, seolah dia tidak akan ikut campur. Feng Zeng Kiong dan Xiao Qingqing juga tidak mengatakan apapun. Seolah-olah mereka sedang menunggu Feng Wuchen mengambil keputusan. Jika Yu Wan Siong tidak meminta maaf, Feng Zeng Kiong dan yang lainnya tidak akan ikut campur. Tuan Muda Feng, tolong selamatkan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Zhang Han menolak menyerah. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Bagaimana Anda memperlakukan Tuan Muda Ketiga di Pavilion Seribu Harta Karun? Xiao Lan berkata dengan dingin. Ini, wajah Yu Wan Siong memerah. Dia berkata dengan canggung, Tuan Muda Feng, Pak Tua seharusnya tidak menghina Tuan Muda Feng. Saya harap Tuan Muda Feng tidak mengambil hati. Bagaimana dengan ini? Selama Tuan Muda Feng menyukainya, harta apapun dari Pavilion Seribu Harta Karun dapat diberikan kepada Tuan Muda Feng sebagai permintaan maaf dari Pak Tua. Harta karun dari Pavilion Seribu Harta Karun tidak berarti apa-apa bagiku. Feng Wuyu menggelengkan kepalanya. Feng Kianyang menyipitkan matanya ke arah Yu Wan Siong dan segera menutupnya kembali. Dia bingung, Wu Chen menyuruh Pak Tua untuk menyebarkan berita tentang racun api ke Pavilion Seribu Harta Karun. Dia ingin Yu Wan Siong mengambil umpan dan mendapatkan beberapa harta darinya. Tapi kenapa dia bilang dia tidak menyukainya? Apa yang diinginkan anak ini? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, meskipun dia tidak menyukainya, Yu Wan Siong sangat gembira. Setidaknya ada ruang untuk diskusi. Jika Feng Wuchen tidak membuka mulut atau langsung mengusir mereka, maka tidak akan ada ruang untuk berdiskusi. Tuan Muda Feng, bagaimana jika itu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah yang mendalam? Yu Wan Siong menyelidiki dengan ekspresi bangga. Keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat mistik. Kelopak mata Feng Zeng Siong bergerak-gerak, jelas tergerak. Tidak hanya Feng Zeng Siong, tetapi ketiga tetua, Xiao Qingqing, dan yang lainnya juga terkejut. Melihat ekspresi terkejut mereka, Yu Wan Siong menjadi semakin sombong. Zhang Han juga mulai merasa penuh harapan. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah mistik, itu masih merupakan harta yang tak ternilai bagi kota peerless. Seluruh kota peerless bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun keterampilan bela diri mistik. Jika Yu Wan Siong bisa mengeluarkannya, itu mungkin satu-satunya di pavilion harta karun segudang. Meskipun teknik bela diri pangkat mendalam tak ternilai harganya, itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa seseorang. Feng Zeng Kiong dan yang lainnya semua memandang Feng Wuchen. Mereka sangat prihatin dengan keputusan Feng Wuchen. Jika klan Feng memperoleh keterampilan bela diri tingkat besar, kekuatan mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi pemimpin dari empat klan besar. Saya tidak menyukainya, namun jawaban Feng Wuchen hampir membuat mereka marah setengah mati. Yu Wan Siong dan Zhang Han hampir terjatuh. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, mengira mereka salah dengar. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat rendah yang mendalam. Feng Wuchen sebenarnya berkata dia tidak menyukainya. Tuan muda, itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam, bukan tingkat kuning. Xiaolan mengira Feng Wuchen salah dengar dan buru-buru mengingatkannya. Kakak ketiga, apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Feng Yuan juga buru-buru bertanya dengan suara rendah. Dia jelas sangat tergoda oleh keterampilan bela diri pangkat mendalam. Tuan muda Feng, ini adalah keterampilan bela diri pangkat mendalam, bukan pangkat kuning. Yu Wan Siong juga buru-buru mengingatkan. Dia masih tidak percaya dengan kata-kata Feng Wuchen. Apa yang bocah busuk ini coba lakukan? Dia bahkan tidak menginginkan keterampilan bela diri tingkat mendalam. Feng Zheng Kiong mengutuk dalam hatinya. Dia hanya ingin membantu Feng Wuchen menyetujuinya. Tak seorang pun di keluarga Feng tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen, mereka juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Saya tahu itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam. Saya mendengarnya dengan sangat jelas, tapi bukan itu yang saya inginkan. Feng Wuchen tidak tergerak. Keterampilan bela diri tingkat mendalam bukanlah apa-apa baginya. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, ada banyak keterampilan bela diri yang menakutkan. Bagaimana Feng Wuchen bisa tertarik dengan keterampilan bela diri sampah ini? Bukan itu yang kamu inginkan. Zhang Han tercengang. Dia tidak menginginkan keterampilan bela diri tingkat besar. Bukankah visinya terlalu tinggi? Jika ini dilepaskan, penduduk kota Peerless mungkin akan memperebutkannya. Empat keluarga besar bahkan mungkin akan memperebutkannya. Setelah tertegun, Yu Wan Siong bertanya, lalu apa yang Tuan Muda Feng inginkan? Keterampilan bela diri tingkat mendalam sudah menjadi harta paling berharga di pavilion 10 ribu harta karun. Yu Wan Siong sangat khawatir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan Feng Wuchen. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, maka semua usahanya akan sia-sia. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pavilion Yu pasti bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena Feng Wuchen berkata dia bisa mengeluarkannya, Yu Wan Siong merasa lega. Dia kemudian bertanya, Saya ingin tahu apa yang diinginkan Tuan Muda Feng. Jika Pak Tua bisa mengeluarkannya, dia pasti akan memberikannya kepada Tuan Muda Feng. Pavilion Master Yu, kamu harus berpikir hati-hati sebelum menjawab. Jika kamu setuju dan menarik kembali kata-katamu, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Feng Wuchen mencibir. Chen Er, apa yang kamu inginkan? Apakah ada sesuatu yang lebih berharga daripada keterampilan bela diri tingkat tinggi? Xiao Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yu Wan Siong mengerutkan kening. Dia memikirkan semua harta karun di Pavilion 10.000 harta karun, tapi dia masih tidak bisa memikirkan apapun yang lebih berharga daripada keterampilan bela diri pangkat mendalam. Meskipun keterampilan bela diri tingkat mendalam sangat berharga, itu tidak seberapa bagi Yu Wan Siong. Sebagai seorang alkemis, jika dia bisa menjadi alkemis kelas 2 atau bahkan lebih tinggi, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Baiklah. Selama Tuan Muda Feng bisa mengeluarkan racun api dari tubuh Pak Tua, tidak peduli apa yang Tuan Muda Feng inginkan, Pak Tua akan setuju. Setelah berpikir dengan hati-hati, Yu Wan Siong langsung setuju. Sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya ingin hak untuk membeli dan menjual barang di Pavilion 10.000 harta karun. Hak untuk membeli dan menjual barang di Pavilion 10.000 harta karun. Yu Wan Siong mendengar dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Hak untuk membeli dan menjual. Feng Zheng Kiong dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen baru berusia 16 tahun. Dia tidak tahu apa-apa tentang perdagangan. Untuk apa dia menginginkan hak membeli dan menjual barang. Keluarga Feng tidak punya apapun untuk dijual. Selain itu, keluarga Feng memiliki toko sendiri, dan jumlahnya lebih dari 10. Mereka tidak membutuhkan hak untuk membeli dan menjual barang. Kakak ketiga, kamu ingin hak jual beli barang untuk apa? Bukankah keluarga Feng kita punya 13 toko? Kakak kedua Feng Zan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya kegunaanku sendiri untuk itu. Feng Wuchen menjawab dan melihat ke arah Yu Wan Siong lagi, Tuan Pavilion Yu, hak untuk membeli dan menjual barang di Pavilion 10.000 harta karun harus melalui saya. Tentu saja, saya tidak ingin 1 sen pun dari keuntungan 10.000 harta karun. Pavilion 1000 harta karun, saya hanya ingin bagian keuntungan saya. Ini, Zhang Han tercengang. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini. Wajah Yu Wan Siong jelek, memberikan hak untuk membeli dan menjual barang kepada Feng Wuchen sama dengan memberikan Pavilion 10.000 harta karun. Pavilion 10.000 harta karun adalah darah dan keringat Yu Wan Siong. Bagaimana dia bisa rela memberikannya? Meskipun Feng Wuchen tidak tahu tentang perdagangan, keluarga Feng tahu. Jika Pavilion 10.000 harta karun diambil alih oleh keluarga Feng, bukankah Yu Wan Siong tidak akan punya apa-apa? Karena itu, Yu Wan Siong tidak tahu harus berbuat apa. Jika Pavilion Master Yu tidak setuju, belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Chen Er menginginkan hak untuk membeli dan menjual barang di Pavilion 10.000 harta karun. Mungkinkah, Feng Zheng Kiong mengerutkan kening, seolah dia telah menebak sesuatu. Kekuatan Pavilion 10.000 harta karun tidak kalah dengan keluarga Feng. Jika anak ini bisa mengeluarkan racun api dari tubuh patua, patua akan lebih berharga daripada Pavilion 10.000 harta karun. Apalagi dengan kekuatan keluarga Feng, mereka bisa melupakan tentang mengambil alih Pavilion 10.000 harta karun. Yu Wan Siong menghitung dalam hatinya. Setelah memikirkannya dengan matang, Yu Wan Siong berkata, baiklah. Patua setuju. Pavilion Master Yu, di masa depan, kamu akan bersuka cita karena keputusanmu hari ini. Feng Wuxin tersenyum. Aku ingin tahu harta apa yang Tuan Muda Feng rencanakan untuk dijual. Yu Wan Siong bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa dijual oleh anak bau ini? Feng Zheng Kiong berkata dengan tidak senang, seolah dia masih marah atas keputusan Feng Wuxin. Itu rahasia. Feng Wuxin tersenyum tipis. Tuan Muda Feng, lalu kapan kamu bisa mengeluarkan racun api dari tubuhku? Yu Wan Siong bertanya. Siksaan racun api sangat menyakitkan, dan dia tidak ingin menanggungnya lagi. Kapan saja, tapi itu harus dilakukan tiga kali. Terlebih lagi, saat ini tidak bisa disembuhkan. Racun api tetua agung tidak bisa disembuhkan, tapi itu tidak akan mempengaruhi peningkatan alkimianya. Feng Wuxin berkata dengan tenang. Tuan Muda Feng, bagaimana dengan saya? Zhang Han bertanya dengan gugup. Itu akan tergantung pada kinerjamu. Mungkin aku akan menyelamatkanmu saat suasana hatiku sedang baik. Feng Wuxin mencibir. Iya-iya-iya. Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Zhang Han mengangguk. Setidaknya dia masih punya kesempatan. Selanjutnya, Feng Wuxin menggunakan teknik misterius untuk mengeluarkan racun api dari tubuh Yuan Siong. Racun api itu sangat mengerikan. Selama proses tersebut, meridian Yuan Siong berubah menjadi hitam, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan kihitam yang menyebar. Setelah beberapa saat, teknik misterius membantu Yuan Siong mengeluarkan banyak racun api. Itu membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia 10 tahun lebih mudah. Teknik yang misterius sekali, dapat mengeluarkan racun api dengan begitu mudah. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Yuan Siong sangat berterima kasih. Setelah mengalaminya secara pribadi, dia tahu betapa kuatnya teknik Feng Wuxin. Pavilion Master Yu terlalu sopan. Mulai sekarang, kita berada di pihak yang sama. Feng Wuxin berkata sambil tersenyum. Anak ini tidak sederhana. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Anak ini tidak terlihat seperti anak berumur 16 tahun. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti orang tua. Dia tidak sia-sia, tapi jenius. Dalam waktu setengah bulan, dia berhasil menembus lapisan keempat ke lapisan ketujuh. Bahkan jika dia memiliki Marsial Spirit kelas 9, dia tidak bisa melakukannya. Kata Yuan Siong dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Yuan Siong bertanya, Tuan Muda Feng, kapan Anda berencana mengambil alih hak perdagangan pavilion Seribu Harta Karun. Sudut mulut Feng Wuxin sedikit terangkat. Dia mencibir dan berkata, Sekarang. Manager Zhang, setelah Anda kembali, segera putuskan semua kerja sama bisnis antara pavilion Seribu Harta Karun dan keluarga Yang. Di luar kota Usuang, jika ada yang memiliki bisnis dengan keluarga Yang, pavilion Seribu Harta Karun akan memutus semua kerja sama bisnis dengan mereka. 13. Manager Zhang, kembalilah dan urus masalah ini. Segera putuskan semua urusan dengan keluarga Yang. Yuan Siong memerintahkan tanpa berpikir. Iya, Zhang Han menjawab dengan hormat dan segera berlari keluar. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk tampil. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, Zhang Han tidak terlalu peduli. Adapun konsekuensi dari penghentian bisnis, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Alasan mengapa Yuan Siong tidak ragu-ragu adalah karena kepercayaan diri yang didapatnya dari mengeluarkan racun api. Tanpa halangan racun api, dia bisa menjamin bahwa dia bisa memasuki rana alkemis kelas 2 dalam waktu singkat. Dengan status alkemis kelas 2, keluarga yang bukanlah apa-apa. Bahkan kekuatan di kota-kota sekitarnya pun ingin menjilatnya. Pavilion Master Yu, saya akan membantu Anda mengusir yang kedua kalinya dalam tiga hari. Feng Wu Chen melanjutkan. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Orang tua ini akan pergi dulu. Yuan Siong sangat berterima kasih. Feng Wu Chen ingin memutuskan bisnis dengan keluarga Yang. Yuan Siong tidak perlu meminta pengertian, jadi dia segera pergi. Begitu Yuan Siong pergi, Feng Qian yang bertanya, Wu Chen, kamu ingin hak perdagangan memutuskan bisnis keluarga Yang. Chen R, mengapa kamu menginginkan hak perdagangan? Mengapa Anda tidak menginginkan keterampilan bela diri tingkat mendalam? Xiao Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga yang ingin membunuhku, jadi mereka harus membayar harganya. Mereka sudah memutuskan bisnis dengan keluarga Feng kita, jadi mengapa aku tidak bisa memutuskan bisnis mereka? Tanpa uang, keluarga yang perlahan akan menurun. Sebagai untuk hak dagang, Feng, tentu saja untuk membuat keluarga Feng kita lebih kuat. Feng Wu Chen mengerutkan bibir dan tersenyum, lalu meninggalkan Ola. Paman Feng, percayalah pada saudara Feng. Saudara Feng pasti akan membuat keluarga Feng lebih kuat. Ling Xiao Xiao sangat percaya diri pada Feng Wu Chen dan berlari keluar setelah mengatakan itu. Chen R, Feng Zheng Xiong berteriak tetapi tidak bisa menghentikannya. Dia memarahi, bocah busuk ini semakin keterlaluan. Dia sangat misterius sepanjang hari. Ayah, kamu tidak bilang. Dalam setengah bulan ini, saudara ketiga benar-benar menjadi misterius. mengerutkan kening. Biasanya, tidak mungkin bagi seseorang dengan roh bela diri kelas 2 memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan. Sekarang kakak ketiga telah menunjukkan kecepatan kultifasinya, aku khawatir bahkan mereka yang memiliki roh bela diri kelas 8 tidak dapat dibandingkan dengannya. Feng Yuan menambahkan. Kalian berdua juga tidak mendapatkan jawaban apapun. Feng Zheng Qiong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala. Feng Yuan tersenyum pahit dan berkata, bahkan sebelum kita mengatakan apapun, kakak ketiga sudah mengatakan itu adalah rahasia. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Teknik ajaib, kecepatan kultifasi yang menakjubkan, pikiran yang cerdas dan cerdas, perubahan ini sungguh membingungkan. Ketenangan dan kemantapan Wu Chen tidak sebanding dengan rata-rata orang pada usia yang sama. Feng Qiong berkata perlahan. Ini berarti Chen Er sudah dewasa. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius dalam kultifasi. Ini adalah hal yang bagus. Xiao Qingqing tersenyum bahagia. Ibu mana yang tidak ingin putranya menonjol. Tidak sesederhana itu. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Er. Namun, Chen Er punya keputusannya sendiri. Kita hanya bisa mempercayainya. Feng Zeng Qiong menggelengkan kepalanya. Ayah, dari cara kakak ketiga menangani masalah tadi, dia jauh lebih kuat daripada aku dan kakak. Feng Zan tersenyum. Feng Zeng Xiong tersenyum tipis dan mengangguk. Dia berkata, itu benar. Bahkan ketika menghadapi Penatua Su, bocah nakal ini bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan racun dingin untuk menahan Penatua Su. Sekarang, bahkan situa Yuan Xiong secara pribadi datang untuk meminta maaf. Dia sangat cerdik. Wu Chen jauh lebih kuat daripada para jenius itu. Jangan bicara tentang kecepatan kultifasi Wu Chen yang mengerikan. Hanya berdasarkan kemampuan ajaibnya untuk mengeluarkan racun dingin dan racun api, entah berapa banyak alkemis yang akan menggunakannya. Feng Qiong yang menambahkan, ini adalah aspek yang paling berharga. Penatua Agung benar, prestasi masa depan Chen Er tidak dapat diukur. Senyuman Feng Zeng Xiong menjadi lebih cerah. Manajer Zhang, yang telah kembali ke pavilion Seribu Harta Karun, tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung memerintahkan untuk memutuskan semua bisnis dengan keluarga Yang. Saat ditanya oleh para tetua, Zhang Han mengatakan bahwa itu adalah perintah Yuan Xiong. Semua orang di pavilion Seribu Harta Karun terkejut dan bingung. Mengapa mereka tiba-tiba memutuskan semua urusan dengan keluarga Yang? Zhang Han tidak menjelaskan. Dia hanya memesan. Berita itu dengan cepat menyebar. Kota Pirless sekali lagi gempar. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi hingga pavilion Seribu Harta Karun mengambil keputusan seperti itu. Mungkinkah keluarga yang menyinggung pavilion Seribu Harta Karun? Atau apakah keluarga yang diam-diam mengambil harta karun dari pavilion Seribu Harta Karun? Segala macam tebakan tersebar di Pirless City. Keluarga Moe dan keluarga Lin juga sangat bingung. Selama bertahun-tahun, pavilion Seribu Harta Karun tidak pernah memutuskan hubungan bisnis dengan siapapun atau keluarga manapun. Mengapa mereka tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu? Tidak ada yang bisa mengerti. Yang Family Hall. Semua orang di keluarga yang sudah mendengar berita itu. Itu terlalu mendadak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mengapa Yuan Siong tiba-tiba memutuskan bisnis dengan keluarga yang kita? Keluarga yang kami tidak menyinggung perasaan mereka. Yang King Yun berkata dengan wajah pucat. Patriark, mungkinkah itulah Feng Seng Siong? Kami baru saja memutuskan bisnis kami dengan mereka. Sekarang pavilion Seribu Harta Karun tiba-tiba memutuskan urusan kita dengan mereka. Itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Feng. Seorang tetua berkata dengan pasti. Yang King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak mungkin. Pavilion Seribu Harta Karun tidak punya alasan untuk takut pada keluarga Feng. Mereka juga tidak punya alasan untuk memutuskan bisnis mereka dengan kami karena keluarga Feng. Bahkan keluarga Mo tidak memiliki kemampuan ini. Maka pavilion Seribu Harta Karun tidak punya alasan untuk memutuskan bisnis mereka dengan keluarga yang kita. Apa yang terjadi? Di kota Pirlas, selain keluarga Feng, kami tidak menyinggung siapapun. Yang Yun berkata sambil mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Sebelum Yang King Yun dan yang lainnya bisa mengerti, berita berikut ini semakin menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga mereka lengah dan tidak bisa menerimanya. Kepala keluarga, tidak baik. Keluarga Lin dan tiga keluarga besar di Supreme Cloud City telah memutuskan bisnis mereka dengan keluarga yang kami. Seorang penjaga bergegas ke Ola dengan panik. Apa? Wajah Yang King Yun berubah drastis. Dia berdiri karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tiga keluarga besar di Supreme Cloud City selalu berhubungan baik dengan keluarga yang kami. Bagaimana mereka bisa memutuskan bisnisnya dengan kita? Yang Yun sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Itu benar sekali. Tiga keluarga besar Supreme Cloud City telah mengembalikan barangnya. Jawab penjaga itu dengan panik. Wajah Yang King Yun menjadi garang. Dagingnya bergetar hebat. Jelas sekali bahwa dia sedang marah. Melapor ke Patriarch, penjaga lain berlari dengan panik. Apa itu? Yang King Yun berteriak dengan marah. Penjaga itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan panik, Patriarch, lima keluarga besar di kota langit jatuh telah mengirim orang untuk mengembalikan barang-barang kita. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah memutuskan bisnis mereka dengan keluarga Yang kita. Ledakan. Bom besar lainnya meledak di aula keluarga Yang. Semua orang sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Jika keluarga-keluarga ini memutuskan bisnis mereka dengan keluarga Yang, pendapatan keluarga Yang akan sangat berkurang. Ini akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Yang. Setelah sekian lama, seluruh keluarga Yang akan menurun. Tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menargetkan keluarga Yang kita? Yang King Yun sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan aura pembunuh yang mengerikan. Pada hari yang sama, pavilion seribu harta karun, keluarga Lin, kota awan tertinggi, kota langit jatuh, dan banyak keluarga besar lainnya memutuskan bisnis mereka dengan keluarga Yang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Seseorang berada di balik ini dan menargetkan keluarga Yang. Bahkan orang idiot pun bisa melihatnya. Masalah ini mungkin berhubungan dengan pavilion seribu harta karun. Keluarga dari kota awan tertinggi dan kota langit jatuh semuanya bekerja sama dengan pavilion seribu harta karun. Itu pasti pavilion seribu harta karun. Kalau tidak, mereka tidak akan memutuskan bisnis mereka dengan pavilion seribu harta karun. Kita, Yang Yun berkata dengan marah. Hanya pavilion seribu harta karun yang memiliki metode sekuat itu. Yu Wan Siong, Yang King Yun mengertakkan gigi. Dia sangat marah hingga matanya hampir menyemburkan api. Patriark, ayo pergi ke pavilion seribu harta karun dan menanyakannya. Seorang penatua menyarankan. Pergi ke pavilion seribu harta karun. Yang King Yun berkata dengan marah, juga, segera kirim orang untuk menyelidikinya. Mari kita lihat siapa dalang di balik ini. Berita itu sudah menyebar ke seluruh kota Pirles. Yang King Yun dan Eselon atas keluarga yang dengan marah bergegas ke pavilion seribu harta karun. Pada saat ini, pavilion seribu harta karun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Harta karun masih dijual dan masih ramai. Yang King Yun dan yang lainnya dengan marah bergegas ke pavilion seribu harta karun. Para penjaga tidak berani menghentikan mereka. Yang lain ketakutan dan segera bersembunyi ke samping. Yu Wan Siong. Keluar, Yang King Yun meraung dengan marah. Semua orang di pavilion sepuluh ribu harta karun yang awalnya ramai terkejut dan langsung terdiam. Dalam sekejap, pelanggan di pavilion seribu harta karun yang merasakan niat membunuh Yang King Yun yang mengerikan melarikan diri dengan panik, takut mereka akan mendapat masalah. Melihat formasi keluarga Yang, Zhang Han sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tapi sebagai pengurus pavilion seribu harta karun, bagaimana dia bisa mundur? Belum lagi ini adalah pavilion seribu harta karun. Dengan kekuatan pavilion seribu harta karun, keluarga yang tidak perlu takut. Menekan rasa takut di hatinya, Zhang Han berkata dengan suara yang dalam, Patriark Yang, pavilion seribu harta karun bukanlah tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Apakah Anda tidak tahu aturan pavilion seribu harta karun? Jangan membuat keributan di sini. Mengikuti kata-kata Zhang Han, penjaga pavilion seribu harta karun keluar. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu nyahlah. Yang King Yun berkata dengan marah. Dia menatap tajam ke arah Zhang Han, seolah-olah Zhang Han berani menghentikannya. Dia akan menyerang. Aula utama pavilion seribu harta karun dipenuhi dengan bau mesiu. Patriark Yang, saya tahu Anda akan datang. Pengurus Zhang, kalian semua mundur dulu. Pada saat ini, suara Yuan Xiong terdengar di aula utama pavilion seribu harta karun. Yuan Xiong, Anda memutuskan kerjasama Anda dengan keluarga yang saya, tetapi mengapa Anda membiarkan keluarga lain di kota Skyfall dan kota Skyfall memutuskan kerjasama mereka dengan keluarga yang saya? Apa niatmu? Yang King Yun bertanya dengan marah. Yuan Xiong perlahan keluar dari aula utama dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Patriark Yang, Pak Tua tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah yang Anda timbulkan telah melibatkan pavilion seribu harta karun. Jika Pak Tua tidak melakukan ini, saya aku takut nyawa Pak Tua dan pengurus Zhang akan hilang. Pavilion seribu harta karun tidak mencari keluarga Yangmu, tetapi kamu datang mengetuk pintu kami. Masalah, Yang King Yun mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia menyimpulkan bahwa keluarga yang tidak menimbulkan masalah. Dia berkata dengan suara yang dalam, keluarga Yangku tidak menimbulkan masalah apapun. Bahkan jika kami melakukannya, apa hubungannya dengan pavilion seribu harta karunmu? Huff. Jika Patriark yang mengatakan demikian, lalu apa hubungan tindakan pavilion seribu harta karun saya dengan keluarga yang Anda? Yu Wan Xiong mencibir. Tuan Pavilion Yu, lelaki tua ini benar-benar tidak dapat memikirkan tindakan besar apapun yang telah disinggung oleh keluarga Yang. Jika bahkan Tuan Pavilion Yu takut akan masalah besar, maka keluarga Yang saya pasti tidak menyinggung siapapun. Mohon pencerahannya, Pavilion Master Yu. 14. Patriark Yang, patua menasihati Anda untuk tidak menyinggung siapapun selama periode waktu ini. Kali ini, kami hanya dapat memutuskan kerjasama kami dengan Anda, tetapi lain kali, sulit untuk mengatakannya. Yu Wan Xiong menambahkan setelah mengambil beberapa langkah. Ini adalah nasihat Yu Wan Xiong kepada Yang King Yun. Apakah mereka mendengarkan atau tidak, itu urusan keluarga Yang. Tolong, Patriark Yang. Zhang Han memberi isyarat mengundang. Hah, Yang King Yun dengan dingin mendengus, menjentikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Yang Yun dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Yang King Yun, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, Pak Tua hanya bisa membantu sebanyak ini. Sampah yang kamu sakiti adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan seumur hidupmu. Yu Wan Xiong menghela nafas dalam hatinya. Yu Wan Xiong tidak bodoh. Feng Wu Chen memiliki kemampuan yang begitu ajaib, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Jika tidak, Yu Wan Xiong tidak akan bersedia memberikan hak perdagangan paviliun seribu harta karun kepada Feng Wu Chen. Tentu saja, ini bisa dianggap sebagai rencana Yu Wan Xiong. Berhubungan baik dengan Feng Wu Chen hanya akan memberinya manfaat dan tidak merugikan. Master paviliun, Feng Wu Chen tidak berencana memusnahkan keluarga Yang, kan? Manager Zhang bertanya dengan suara rendah. Memikirkan Feng Wu Chen, dia merasakan rasa takut. Yu Wan Xiong terdiam beberapa saat, dan berkata, saya tidak tahu, tetapi dengan cara Feng Wu Chen yang kejam, saya khawatir dia tidak akan membiarkan keluarga yang pergi. Namun, keluarga yang tidak bisa dianggap enteng. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Memutus kerja sama bisnis kita mungkin hanya merupakan langkah pertama. Yu Wan Xiong menambahkan. Zhang Han mengerutkan kening, dan berkata dengan ragu, Tuan paviliun, berdasarkan pemahaman saya tentang Feng Wu Chen, Feng Wu Chen sebelumnya tidak begitu galak. Apakah karena Mo Ling Er, akankah Feng Wu Chen menangani keluargamu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa mengikat Feng Wu Chen sangat bermanfaat bagi kami. Jika kamu ingin hidup, jangan tahu terlalu banyak. Yu Wan Xiong melambaikan tangannya. Iya-iya-iya. Zhang Han menganggup berulang kali. Semua orang di kota membicarakan masalah ini, tetapi tidak ada yang tahu mengapa paviliun Wan Bao tiba-tiba memutuskan kerja sama bisnis mereka dengan keluarga Yang. Bahkan keluarga Lin memutuskan kerja sama mereka dengan keluarga Yang. Satu-satunya yang terpikir olehnya adalah klan Feng, tetapi apakah itu mungkin? Keluarga Feng hanya memiliki hubungan baik dengan keluarga Lin. Semua orang di kota Pirless tahu bahwa karena cairan spiritual tujuh warna, hubungan antara keluarga Feng dan paviliun harta karun segudang selalu tegang. Paviliun harta karun segudang tidak akan pernah berselisih dengan keluarga yang karena keluarga Feng. Keluarga Feng tidak memiliki kekuatan untuk menekan paviliun Wan Bao, jadi tebakan ini dibatalkan. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia masih belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Di aula utama klan Yang, Yang King Yun sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh aula, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Siapa lagi di kota Pirless yang bisa memaksa paviliun Wan Bao menundukkan kepala? Tidak mungkin bagi klan Mo, tidak mungkin bagi klan Lin, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi klan Feng. Siapa ini? Yang King Yun berteriak dengan marah. Suaranya yang keras bergema di seluruh kediaman klan Yang. Semua orang ketakutan setengah mati. Klan Mo punya kekuatan, tapi kami punya hubungan baik dengan mereka. Mereka tidak punya alasan untuk berurusan dengan kami. Yang Yun menggelengkan kepalanya. Tersangka terbesar adalah keluarga Feng. Kita sudah berselisih dengan keluarga Feng. Selain mereka, Pak Tua tidak bisa memikirkan orang lain. Jangan lupa bahwa Feng Kian Yang adalah seorang alkemis kelas 1. Seorang penatua mengingatkan. Feng Kian Yang. Yang King Yun menyipitkan matanya. Meskipun identitas Feng Kian Yang sebagai alkemis kelas 1 tidak dapat menekan paviliun Wan Bao, dia mungkin mengenal ahli lain. Bisa juga Feng Wuchen. Bocah busuk itu hanya memiliki roh bela diri kelas 2. Budidaya dengan dua lapisan dalam waktu singkat. Tetua itu menambahkan. Yang Yun menganggup dan berkata, Tetua kedua benar. Feng Wuchen, bajingan itu, menjadi sangat misterius akhir-akhir ini. Berbicara sampai di sini, wajah Yang Yun tiba-tiba berubah. Dia menebak, Tunggu, mungkinkah itu penatu wasu? Mungkinkah Feng Wuchen menyuruh penatu wasu mengemukakan masalah mengeluarkan racun dingin? Hanya penatu wasu yang memiliki kemampuan untuk membuat Yuan Xiong menundukkan kepalanya. Dari kata-kata Yuan Xiong, dia sangat takut. Mendengar sampai di sini, wajah Yang King Yun menjadi semakin jelek. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tetapi jika itu benar-benar penatu wasu, keluarga yang tidak akan mampu melawan Institut Skyflame. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Feng Wuchen adalah tersangka terbesar. Yang King Yun berkata dengan muram, masih ada waktu setengah bulan. Jika waktunya tiba, biarkan Tianer membunuhnya. Waktu berlalu hari demi hari saat Feng Wuchen berkultivasi. Masih ada tiga hari sampai pertempuran antara dia dan Yang Tian. Semua orang di kota Pirless menantikannya. Di satu sisi, jenius nomor satu dari keluarga yang dapat melangkah ke alam pemurnian Ki setelah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari sebulan. Di sisi lain, sampah dengan roh bela diri kelas dua dari keluarga Feng anehnya meningkatkan budidayanya sebanyak dua lapisan dalam beberapa hari. Kekuatannya sebanding dengan kultivator Marsial Spirit lapisan ketujuh. Sekarang setelah beberapa hari berlalu, apakah budidaya Feng Wuchen akan meningkat lagi? Menantikan pertempuran yang dinantikan semua orang. Di halaman keluarga Feng, Feng Wuchen sedang mengobrol dengan Ling Xiao Xiao. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Feng Wuchen telah menerima Ling Xiao Xiao sebagai teman. Hubungan mereka tidak buruk. Setelah menghabiskan satu bulan bersama, Feng Wuchen memahami sedikit tentang Ling Xiao Xiao. Namun, dia tidak bisa menanyakan latar belakang Ling Xiao Xiao. Saudara Feng, masih ada tiga hari lagi. Apakah kamu yakin? Dengan bakat yang Tian, dia mungkin sudah menerobos ke alam pemurnian Qi. Ling Xiao Xiao tersenyum sambil menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum santai, saya juga tidak tahu. Menatap Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen melanjutkan, Xiao Xiao, kamu tidak banyak berkultivasi selama ini. Bagaimana kultifasimu meningkat begitu cepat? Bakatmu sangat menakutkan. Ling Xiao Xiao tersenyum malu dan tidak menjawab. Dia sepertinya khawatir Feng Wuchen akan menanyakan latar belakangnya. Chen Er, saat ini, suara Xiao Qing Qing terdengar di telinganya. Feng Wuchen berbalik dan melihat Xiao Qing Qing sudah berjalan mendekat. Melihat mereka berdua bersama, dia sangat gembira. Xiao Qing Qing mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tertegun pada awalnya, tapi dia segera mengerti dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ling Xiao Xiao juga sepertinya mengerti maksudnya. Wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ibu, ada apa? Feng Wuchen bertanya. Tidak ada, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Masih ada tiga hari sebelum pertarunganmu dengan Yang Tian. Ibu khawatir kamu tidak akan menjadi lawannya. Xiao Qing Qing tersenyum. Jika Yang Tian menerobos ke alam pemurnian Qi, saya mungkin bukan lawannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Namun, dia tidak terlihat khawatir. Sambil mengerutkan kening, Xiao Qing Qing jelas terlihat khawatir. Dia segera bertanya, Chen Er, apa kultifasimu sekarang? Alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Feng Wuchen menjawab. Tingkat ke-8. Level lain dalam setengah bulan. Xiao Qing Qing tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Apakah ini bakat dari Marsial Spirit kelas 2? Bahkan roh bela diri kelas 8 atau 9 tidak akan lebih baik dari ini? Bukan. Feng Wuchen mengangguk. Xiao Qing Qing tiba-tiba berkata dengan semangat. Bagus sekali. Chen Er, kamu jenius. Kamu bahkan lebih hebat dari Mo Linger dan yang lainnya. Bahkan jika Anda kalah dari Yang Tian, itu tidak masalah. Dengan bakat Anda, cepat atau lambat Anda akan melampauinya. Pantas saja Anda tidak mau masuk Akademi Sky Flame. Pesat Feng Wuchen adalah karena keberuntungan, maka tidak ada yang perlu dikatakan kali ini. Saudara Feng adalah seorang jenius. Ling Xiao Xiao juga memuji. Melampaui Yang Tian adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Bahkan jika Feng Wuchen tidak membutuhkan cairan spiritual untuk membantu budidayanya, dia dapat dengan mudah melampaui Yang Tian hanya dengan teknik Dewa Naga Tertinggi. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Qing Qing pergi. Sepertinya dia akan memberitahu Feng Zheng Qiong kabar baik. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pertarungan antara Feng Wuchen dan Yang Tian. Arena Peerless City dikelilingi oleh lautan manusia. Hampir semua orang di kota Peerless telah berkumpul. Itu sangat meriah. Di arena, Yang Tian sudah menunggu. Yang Tian benar-benar menerobos ke alam pemurnian Ki tingkat pertama. Feng Wuchen pasti akan kalah. Sulit untuk mengatakannya. Saya ingin tahu apa kultifasi Feng Wuchen sekarang. Dalam waktu satu bulan, tidak peduli seberapa cepat kultifasi Feng Wuchen meningkat, tidak mungkin dia melampaui Yang Tian, kan? Tidak peduli seberapa kuat alam pemurnian tubuh, dia tidak dapat memadatkan energi sejati. Saya khawatir Yang Tian bahkan telah mengembangkan keterampilan bela diri. Patriark Feng dan yang lainnya ada di sini. Mengapa Feng Wuchen belum datang? Mungkinkah dia takut? Di bawah arena, penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua menantikan kemunculan Feng Wuchen. Feng Zheng Kiong, cepat keluarkan putramu. Yang King Yun dengan dingin berteriak dengan wajah muram. Mendengar ini, Feng Zheng Kiong tersenyum tenang dan berkata, Patriark Yang, jangan khawatir. Chen, R pasti akan datang. Aku hanya takut dia tidak datang. Yang Tian berkata dengan dingin. Jika aku takut padamu, aku bukan Feng Wuchen. Sebuah cibiran datang dari jalan tidak jauh dari sana. Tatapan semua orang tertuju. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berkumpul. Yang satu tampan, yang lain cantik. Itu hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Itu sangat patut ditiru. Hah! Tatapan tajam Yang King Yun menyapu ke arah Feng Wuchen. Dia berkata kepada Yang Tian dengan suara rendah, Tian Er, bunuh dia jika kamu punya kesempatan. Ayah, jangan khawatir. Dia belum menerobos ke alam pemurnian Qi. Dia pasti sudah mati. Aku tidak akan mengampuni dia. Yang Tian berkata dengan sengit. Yang Tian, yang telah melangkah ke alam pemurnian Qi, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen ada di sini. Duel akan segera dimulai. Saya ingin tahu apakah budidaya Tuan Muda Feng telah berhasil. Dua level dalam tiga hari. Sudah sebulan. Aku khawatir dia menjadi lebih kuat. Kemunculan Feng Wuchen membuat arena yang tadinya ramai menjadi semakin semarak. Sebulan yang lalu, anehnya budidaya Feng Wuchen meningkat dua tingkat dalam beberapa hari. Sekarang setelah sebulan berlalu, semua orang di kota Ushuang menantikan budidaya Feng Wuchen saat ini. Namun, tidak ada jejaki sejati di tubuhnya. Jelas bahwa dia belum melangkah ke alam pemurnian Qi. Mau kun bergumam, tidak ada sedikitpun kepanikan atau kekhawatiran di wajah Feng Wuchen. Kultivasi Wuchen seharusnya lebih kuat, kata Patriark Lin dengan penuh harap. Karena tidak ada Qi sejati, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Feng Wuchen pada kultivasi. Setelah pertempuran, mereka hanya bisa menilai berdasarkan kekuatannya. Aura Qi sejati yang Tian terpancar dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia berada di alam pemurnian Qi. Feng Wuchen, ayo. Yang Tian mencibir dengan sedikit kekejaman di matanya. Chen Er, kamu harus berhati-hati. Feng Zheng Kiong mengingatkannya dengan suara rendah. Dia khawatir yang Tian akan melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Feng Wuchen menganggup dan berjalan ke arena tanpa tergesa-gesa. Feng Wuchen, kamu sudah mati. Yang Tian mencibir. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia tampak yakin akan mengalahkan Feng Wuchen. 15. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mematahkan kakiku. Yang Tian menyeringai saat dia mengedarkan trukinya dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia menginjak tanah dan menyerang ke depan seperti harimau ganas. Alam pemurnian Qi dan alam pemurnian tubuh adalah dua alam yang sangat berbeda. Alam pemurnian Qi dapat menggunakan kekuatan Qi sejati untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang, sedangkan alam pemurnian tubuh hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh seseorang tanpa bantuan dari luar. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kedua dunia tersebut. Karena itu, Yang Tian bisa tetap tenang dan tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen yang berada di alam pemurnian. Ayo uji kekuatannya dulu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tidak mau kalah, dia menyerang ke depan. Bang! Dalam beberapa nafas, tinju mereka bertabrakan dan terdengar suara ledakan. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap saat dia didorong mundur beberapa meter oleh kekuatan yang kuat. Tidak mampu menahan kekuatan Yang Tian. Oh, alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Huff, Anda ingin melawan saya dengan kekuatan kecil ini. Yang Tian tercengang pada awalnya karena dia terkejut dengan peningkatan pesat dalam kultivasi Feng Wuchen. Tapi segera setelah itu, dia mencibir dengan jijik. Alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-8. Feng Wuchen menerobos lagi. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Dia hanya memiliki roh bela diri kelas 2 dan dia berhasil meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 level dalam sebulan. Ini tidak mungkin. Bahkan dengan roh bela diri kelas 5 Yang Tian, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan budidayanya sebanyak 4 tingkat dalam sebulan. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Ketika pertempuran dimulai, kerumunan dapat melihat budidaya Feng Wuchen berdasarkan pengalaman mereka. Sejenak terjadi keributan di bawah panggung. Para petinggi pavilion Wan Bao, keluarga Mo, keluarga Lin, dan keluarga yang semuanya tidak percaya. Sejak kapan Marsial Spirit kelas 2 menjadi begitu menakutkan? Hem, Yuan Xiong terkejut dan terkejut karena dia sepertinya menyadari sesuatu. Tuan pavilion, ada apa? Zhang Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuan Xiong menggelengkan kepalanya sambil berpikir, aneh. Anak ini hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, tapi dia bisa menahan kekuatan seniman bela diri alam pemurnian ki tingkat pertama. Ini tidak normal. Semua orang hanya melihat kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang menakutkan, tetapi mereka tidak melihat ketahanan Feng Wuchen. Dengan bakat lingar, menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Feng Wuchen, bocah nakal ini, sebenarnya berhasil menembus 4 tingkat dalam sebulan. Sungguh aneh. Mokun mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Setelah memaksa Feng Wuchen mundur dengan pukulan, Yang Tian memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang ke depan sekali lagi. Kali ini, Feng Wuchen tidak memilih untuk menghadapi kekerasan karena kekuatannya tidak cukup untuk melawan Yang Tian. Bahkan jika Feng Wuchen bisa langsung melihat gerakan Yang Tian, kesenjangan di antara mereka terlalu besar untuk ditebus. Oleh karena itu, Feng Wuchen memilih menghindar. Tidak peduli betapa ganasnya serangan Yang Tian, Feng Wuchen dengan cerdik menghindarinya. Dengan pengalaman yang kaya dari Dewan Naga Jahat, Feng Wuchen dapat melihat serangan Yang Tian dan lokasinya saat Yang Tian menyerang, memungkinkan dia untuk segera menghindarinya. Tidak masuk akal, semakin banyak Yang Tian bertarung, semakin marah dia. Dengan begitu banyak orang yang menonton, alam pemurnian kitingkat pertama tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun pada seniman bela diri alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Hah! Feng Wuchen mencibir dan memandang Yang Tian Semakin Feng Wuchen menunjukkan penghinaan dan penghinaan, Yang Tian menjadi semakin marah. Yang Tian menyerang ke depan dengan kecepatan penuh dan mengirimkan serangan telapak tangan. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun, sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman dingin yang misterius dan dengan cerdik menghindar ke samping. Huff! Saya tahu Anda bisa langsung melihat gerakan lawan, tapi saya jauh lebih cepat dari Anda. Namun, kecepatanku beberapa kali lebih cepat darimu. Yang Tian berkata dengan keras setelah telapak tangannya meleset. Dia sepertinya sudah menebaknya dan segera mengirimkan tendangan. Mungkin bukan itu masalahnya. Mata dan kaki Feng Wuchen lincah. Saat Yang Tian mengirimkan tendangan, Feng Wuchen segera mengirimkan tendangan. Tidak baik, ekspresi Yang Tian sedikit berubah. Dia mengira dengan kecepatannya, dia akan mampu memukul Feng Wuchen terlebih dahulu, tetapi tendangannya meleset. Feng Wuchen menyapu kakinya dan menjatuhkan Yang Tian. Kemudian, dia melanjutkan dengan tendangan. Bang! Reaksi Yang Tian tidak lambat, dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Dengan suara keras, dia masih ditendang beberapa meter jauhnya oleh Feng Wuchen dan berguling dua kali di tanah. Tuan muda ketiga, kerja bagus. Keluarga Feng bersorak gembira. Feng Zheng Xiong tertawa gembira, Chen Er tidaklah sederhana, kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan ahli bela diri di tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Pantas saja dia tidak panik sama sekali. Seorang seniman bela diri rilem pemurnian ki tingkat pertama berada dalam kondisi yang menyedihkan, Yang Tian marah sekaligus malu. Bukan saja dia tidak memukul lawannya, dia lah yang terjatuh. Yang King Yun dan anggota keluarga yang lainnya merasa seperti ditampar, wajah mereka terbakar. Seniman bela diri tingkat penyempurnaan ki tingkat pertama dirobohkan oleh seniman bela diri tingkat penyempurnaan tubuh tingkat ke-8. Memalukan sekali. Adegan tadi terasa tidak nyata. Kecepatan yang Tian jelas di atas kecepatan Feng Wuchen, dan sangat jelas bahwa tendangannya seharusnya mengenai Feng Wuchen, tetapi Feng Wuchen mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Ini berarti Feng Wuchen tidak hanya mampu melihat gerakan dan kelemahan lawannya, dia juga mampu memprediksinya. Ini adalah kuncinya, ini adalah bagian yang menakutkan. Gerakan bocah bau ini sangat tajam, dan kekuatan kasarnya sangat tirani. Dia sepertinya bisa melihat dan memprediksi serangan lawannya, tapi dia lebih seperti seniman bela diri berpengalaman. Maupun sedikit terkejut. Kekuatan kasar sampah ini begitu kuat, inilah kekuatan seniman bela diri alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-9. Yang Tian kaget, kedua tangannya merasakan sakit yang menusuk. Setelah mengirim Yang Tian kembali dengan sebuah tendangan, Feng Wuchen bergegas ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Yang Tian yang masih berusaha untuk bangkit. Bang! Ekspresi Yang Tian berubah lagi, dan dia mengelak dengan panik. Dengan ledakan keras, tinju Feng Wuchen mendarat di tanah, kekuatan tirani menyebabkan tanah bergetar dan retak. Kamu hanya berada di alam pemurnian kitingkat pertama. Feng Wuchen mencibir, dan memandang Yang Tian dengan jijik. Huff! Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan keterampilan bela diri. Wajah Yang Tian langsung berubah menjadi ganas, dan dia dengan giat berlari ke depan. Ki sejati di tubuhnya diaktifkan kembali, dan telapak tangan Yang Tian mengeluarkan nyala api samar. Keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Telapak api mengamuk. Yang Tian meraung dengan marah dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen dari kejauhan. Rentetan api meletus. Raging Flame Palom adalah keterampilan bela diri atribut api, dan ketika digunakan, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Selama seseorang bisa mengumpulkan truki, mereka akan bisa melatih keterampilan bela diri. Menggunakan keterampilan bela diri membutuhkan kekuatan truki. Feng Wuchen yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 jelas tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri. Menghadapi keterampilan bela diri Yang Tian, Feng Wuchen tidak hanya tidak takut, dia bahkan bergegas maju. Sosoknya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kamu bahkan tidak mahir dalam keterampilan bela diri, dan kamu berani menggunakannya untuk membodohi dirimu sendiri. Feng Wuchen mencibir, memanfaatkan waktu Yang Tian menggunakan keterampilan bela dirinya, Feng Wuchen dengan cepat mendekat. Tian Er, hati-hati, wajah Yang King Yun berubah, dan dia buru-buru berteriak. Impian, Yang Tian dengan dingin berteriak, dan dengan cepat melemparkan telapak api lainnya ke arah Feng Wuchen yang mendekat. Tapi setelah membuang telapak tangan ini, Yang Tian menyesalinya. Kamu telah ditipu, Feng Wuchen mencibir, dan tubuhnya dengan cepat membungkuk, dan kepalanya kebetulan melewati telapak tangan Yang Tian. Tinju kanannya mengikuti momentum dan menghantam ke depan. Bang! Tinju Feng Wuchen yang sangat ganas menghantam perut Yang Tian dengan kuat, menyebabkan dia mengeluarkan air liur. Kekuatan ganas membuat Yang Tian terbang sejauh 3 hingga 4 meter, dan rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang Tian mencengkeram perutnya dan berguling-guling di tanah, jelas kesakitan, membuatnya sulit untuk berdiri. Ini, bagaimana ini mungkin, Yang Tian sangat terkejut, dengan budidaya kirefining rilem, dia tidak mampu menahan kekuatan Tinju Feng Wuchen. Saat ini, seluruh penonton tercengang. Mata semua orang tercengang. Tuan Muda, anggota keluarga yang semuanya terkejut. Yang King Yun sangat terkejut hingga tubuhnya menegang, dia tidak pernah menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan tirani seperti itu, menjatuhkan Yang Tian dengan satu pukulan. Tuan Muda Feng benar-benar menjatuhkan Yang Tian dengan satu pukulan. Sangat kuat, terlalu kuat, alam pemurnian tubuh mengalahkan alam pemurnian Ki. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Yang Tian sebenarnya kalah. Penonton begitu terkejut hingga kata-katanya kaku, dan wajah mereka tanpa ekspresi. Chen Er, bagus sekali. Dia mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Haha, Feng Zheng Xiong tertawa gembira. Di sisi lain, anggota keluarga Feng bahkan lebih bersemangat, terus bersorak, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Apakah alam pemurnian Ki begitu lemah? Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda kelemahan Anda? Feng Wuchen mengejek sambil berjalan menuju Yang Tian. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menyapu kakinya, dan dengan suara keras yang teredam, Yang Tian terlempar beberapa meter, dengan beberapa lecet lagi di tubuhnya. Kekuatanmu memang di atas kekuatanku, tapi itu hanya sementara. Kamu sombong, berpikir bahwa kamu kuat hanya karena kamu telah menerobos ke alam pemurnian Ki. Kurangnya bakat tidak berarti kurangnya kekuatan. Kamu meremehkan kekuatanmu. Lawan terlalu banyak, ini poin pertama. Kamu masih belum familiar dengan teknik seni bela diri, dan bahkan gerakan normalmu pun penuh dengan celah. Menggunakannya secara paksa hanya akan menghabiskan lebih banyak truki. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kekuatanmu semakin lemah? Ini adalah poin kedua. Selama pertempuran, kamu tidak sabar, ini adalah tabu terbesar para kultifator. Ini adalah poin ketiga, ini semua adalah kelemahanmu, kamu terlalu lemah. Feng Wuchen menunjukkan masing-masing poin ini, seolah-olah dia adalah seorang guru yang memberikan petunjuk kepada seorang siswa. Bang! Kaca! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menginjak kaki yang Tian tanpa ragu-ragu. Dengan suara keras yang teredam, Feng Wuchen mematahkan kaki yang Tian. Ah! Wajah yang Tian berubah saat dia menjerit menyedihkan. Ku bilang aku akan mematahkan kakimu, jadi aku akan mematahkan kakimu. Enyahlah! Feng Wuchen mencibir, dan dengan tendangan lain, Yang Tian yang berteriak itu terlempar dari panggung. Tianer! Yang King Yun berlari dengan panik. Para petinggi keluarga yang sangat khawatir. Ayah! Kaki saya patah! Balas dendam padaku! Bunuh Feng Wuchen! Yang Tian berteriak ketakutan dan marah. Tidak masuk akal, Feng Wuchen, beraninya kamu mematahkan kaki anakku. Yang King Yun sangat marah, niat membunuhnya melonjak. Ini sudah menjadi keturunan ketiga keluarga yang yang kakinya dipatahkan oleh Feng Wuchen. Semua generasi muda jenius keluarga yang telah jatuh di tangan Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun, dan mencibir, saya sudah berbelas kasihan karena tidak membunuhnya. Bajingan, Yang King Yun meraung marah, dan dengan keras menginjak panggung. Yang King Yun, beraninya kamu. Feng Zheng Kiong meraung dan melompat ke atas panggung, sepertinya dia akan bertarung sengit dengan Yang King Yun. 16. Huff, jika kamu ingin mati, datanglah padaku. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah saat dia mengaktifkan asal sejatinya yang kuat. Berhenti. Melihat Yang King Yun hendak bertarung dengan Feng Zheng Xiong, teriakan keras tiba-tiba terdengar saat aura yang lebih kuat menyebar. Menilai dari aura yang hebat ini, ini adalah kultivasi pada tahap inti asal tingkat pertama. Sesaat kemudian, sosok hitam dengan cepat muncul ke atas panggung dan muncul di antara Yang King Yun dan Feng Zheng Xiong dalam beberapa kedipan mata. Instruktur Li, Feng Zheng Xiong terkejut saat melihat siapa orang itu. Instruktur Li, mengapa kamu ada di sini? Yang King Yun bertanya saat amarahnya meredah. Instruktur Li adalah instruktur akademis Sky Flame, Li Feng. Dia berusia awal tiga puluhan dan mengenakan jubah abu-abu. Tetua Su memintaku untuk mengantar Feng Wuchen ke Akademi Api Langit. Aku kebetulan tepat waktu untuk menonton duel seru. Patriark Yang, aku minta maaf, kata Li Feng perlahan dengan nada tenang. Hah, Yang King Yun terdiam dan dengan enggan mendengus marah. Keluarga yang tidak berani menyinggung Akademi Sky Flame. Tak seorang pun di keluarga yang berani berbicara dan hanya bisa menahan amarah di dalam hati. Feng Wuchen, cepat ikuti instruktur Li ke Akademi. Anda masih harus mengeluarkan racun dingin dari tubuh Penatu Su, Feng Zheng Xiong memandang Feng Wuchen dan pada saat yang sama mengacungkannya. Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Ketiga, seluruh keluarga Feng bersorak. Terlalu kuat, Feng Wuchen hanyalah seorang jenius yang tiada taraf. Bakatnya bahkan lebih mengerikan daripada Mollinger. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Mollinger ketika dia mengetahuinya. Yang Tian sebenarnya dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Bakat Feng Wuchen jelas merupakan nomor satu di kota Peerless. Dia naik empat level dalam sebulan. Semua orang di kota Peerless menjadi gempar saat seruan mereka terdengar seperti longsoran salju. Seorang seniman bela diri penyempurnaan tubuh tingkat keempat mampu membantu Penatu Wasu mengeluarkan racun dingin. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh alkemis kelas lima. Setelah itu, ia dengan mudah mengalahkan Yang Bu Fan, yang berada di seniman bela diri pemurnian tubuh tingkat enam, dan Yang Suan, yang berada di pemurnian tubuh tingkat enam. Sekarang, bahkan jenius nomor satu dari klan Yang, Yang Tian, telah dikalahkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Feng Wuchen adalah seorang jenius mutlak di kota Ushuang. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen mampu mengeluarkan racun api dari tubuh alkemis, mereka mungkin akan pingsan karena ketakutan. Saudara Feng, aku akan pergi bersamamu. Ling Xiao Xiao segera meraih lengan Feng Wuchen dan berkata, membosankan bagiku untuk pergi sendirian. Ayo pergi. Feng Wuchen tidak keberatan. Jika dia tidak berjanji pada Penatua Su, Feng Wuchen mungkin tidak akan pergi. Meskipun Akademi Api Surgawi tidak jauh, namun hal itu masih akan menunda budidayanya sedikit. Chen Er, kamu harus berhati-hati. Xiao Qing Qing menasihati, matanya dipenuhi kengganan. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Feng Wuchen meninggalkan kota Pirlas. Xiao Qing Qing tidak bisa tidak khawatir. Ibu, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Feng Wuchen tersenyum. Seorang pria harus keluar dan menjelajah. Jangan khawatir. Feng Zheng Qiong tersenyum. Dia tidak mengkhawatirkan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan orang-orang yang telah menyinggung Feng Wuchen. Ambil contoh klan Yang. Mereka yang menyinggung Feng Wuchen tidak memiliki akhir yang baik. Tiga generasi muda klan yang telah dilumpuhkan oleh Feng Wuchen. Itulah harga yang harus mereka bayar. Feng Wuchen, ayo pergi. Li Feng memandang Feng Wuchen dan tersenyum. Setelah menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Yang Tian, dia akhirnya mengerti mengapa Penatua Su sangat menghargai Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen hanya memiliki bakat roh bela diri kelas 2, Li Feng telah mendengar tentang masalah Feng Wuchen. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang bakat roh bela diri kelas 2 yang memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan. Li Feng memasukkan dua jari ke dalam mulutnya dan bersiul. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari gunung tinggi di luar kota Ushuang. Setelah itu, seekor burung merah besar terbang mendekat. Binatang ajaib kelas 2 di Akademi, burung darah merah. Seseorang dari kota Ushuang berseru ketika mereka melihat ke arah langit. Burung darah merah berukuran sangat besar dan dapat membawa 7 hingga 8 orang di punggungnya. Itu mendarat dengan mantap di udara di atas panggung. Ayo pergi! Li Feng tersenyum dan memimpin untuk melompat ke Scarlet Blood Bird. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mengikuti dari belakang. Orang-orang dari kota Ushuang sangat iri. Bahkan Moling Er dan Lin Yu tidak menerima perlakuan seperti itu ketika mereka bersekolah di Akademi Api Langit. Terbang di belakang burung darah merah adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Namun, untuk bisa terbang di angkasa, tingkat pengolahan seseorang harus mencapai alam Sky Yuan. Dengan pengawalan burung darah merah, hanya butuh beberapa jam untuk melakukan perjalanan dari kota Ushuang ke Akademi Api Langit. Kecepatan besar burung darah merah itu sangat mengejutkan. Aduh! Burung darah merah mengepakkan sayapnya dan angin kencang bertiup, menimbulkan awan debu. Setelah itu, ledakan sonic terdengar saat burung darah merah membubung ke langit dan menghilang dalam beberapa saat. Karena kecepatannya yang cepat dan ketinggiannya, Feng Wuchen, yang baru pertama kali terbang di langit, merasa sedikit bingung. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar memiliki bakat jiwa bela diri kelas 2? Li Feng bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memandang Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, itu benar. Semua orang di kota Ushuang mengetahuinya. Saya kira tidak demikian. Li Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa Anda meningkatkan kultivasi Anda sebanyak 4 tingkat dalam sebulan. Tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Api Langit yang dapat melakukan itu. Bahkan para jenius dari kekuatan Transcendent di benua itu mungkin tidak dapat melakukannya. Lakukan. Berhenti sejenak, Li Feng melanjutkan, saya menyaksikan duel Anda dengan Yang Tian. Itu sangat mengesankan. Pengalaman pertempuran Anda sangat kaya. Mengubah pertahanan menjadi serangan, Anda membunuh lawan Anda dalam satu serangan. Ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa melakukannya. Jenius sekali, tidak heran Penatuasu sangat menghargaimu. Penatuasu menghargaiku karena aku bisa mengeluarkan racun dinginnya. Feng Wuchen dengan tenang tersenyum. Feng Wuchen tidak menjawab secara langsung, jadi Li Feng tidak bertanya lebih jauh. Baru kemudian dia melihat ke arah Ling Xiao Xiao, yang dengan patuh berdiri di samping Feng Wuchen. Siapa gadis kecil ini? Mengapa Penatuasu tidak menyebut dia? Dia sudah berada di alam pemurnian kitingkat ke-6 di usia yang sangat muda. Dengan bakat yang begitu menakutkan, dia pasti memiliki kekuatan transcendent yang menakutkan di belakangnya. Li Feng menebak dalam hatinya. Dia benar-benar terkejut dengan bakat mengerikan Ling Xiao Xiao. Identitas Ling Xiao Xiao masih menjadi misteri. Bahkan Feng Wuchen tidak bisa bertanya padanya. Waktu berlalu saat mereka terbang, burung darah merah membawa mereka melewati ribuan gunung dan sungai. Setelah 6 jam, mereka akhirnya sampai di Sky Flame Academy. Akademi Sky Flame sangat besar. Bangunan-bangunan mega itu sangat menakjubkan. Para jenius dari seluruh kerajaan api hangus berkumpul di Akademi. Terus terang saja, Akademi Api Langit adalah kekuatan dahsyat yang bisa menyaingi kerajaan api yang menghanguskan. Turun dari burung darah merah, Li Feng memimpin Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke Akademi melalui pintu masuk utama. Instruktur Li, para siswa menyambutnya satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan curiga dan iri. Apakah mereka murid baru? Wow, gadis itu cantik sekali. Aku harus merebutnya. Dia sangat cantik. Bocah itu sangat beruntung. Kenapa aku tidak bisa bertemu gadis cantik? Bukankah masa rekrutmen sudah lewat sebulan yang lalu? Kenapa mereka berdua baru ada di sini sekarang? Di Akademi, banyak siswa memandang mereka dengan curiga. Tatapan banyak siswa laki-laki tertuju pada Ling Xiao Xiao. Mereka hampir ngiler. Kakak Feng memasuki alun-alun Akademi, Lin Yu berlari dengan penuh semangat. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Aku sudah lama menunggumu. Lin kamu. Wow, alam penyempurnaan Ki tingkat pertama. Anda telah meningkatkan basis kultifasi Anda dengan sangat cepat. Melihat Lin Yu bergegas, Feng Wuchen tersenyum bahagia. He he, ini semua berkat pembinaan Akademi, kata Lin Yu sambil tersenyum malu. Kemudian, dia melihat ke arah Ling Xiao Xiao dan bertanya dengan bingung, alam pemurnian Ki tingkat ke enam. Jadi, sangat kuat. Kakak Feng, siapa ini? Melihat basis kultifasi Ling Xiao Xiao, Lin Yu sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia Ling Xiao Xiao, temanku, Feng Wuchen memperkenalkan. Nona Xiao Xiao, mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa kaget di hatinya, Lin Yu menyapanya dengan sopan. Ling Xiao Xiao tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Banyak siswa mengepung alun-alun. Mereka semua melihat Feng Wuchen dan dua lainnya. Ada sosok cantik di tengah kerumunan. Dia menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Orang ini adalah Molinger. Feng Wuchen yang bermata tajam juga melihat Molinger di tengah kerumunan. Namun, dia hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada lagi tatapan yang akrab dengan Molinger. Apakah kamu membawa gadis cantik ke sini untuk kulihat? Atau untuk membuktikan bahwa meskipun Anda seorang sampah, Anda masih bisa menemukan wanita cantik? Bahwa Anda juga bisa menemukan wanita berbakat? Molinger sangat marah. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Ling Xiao Xiao di samping Feng Wuchen, dan dia begitu cantik sehingga dia tidak kehilangannya sama sekali, kemarahan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hati Molinger. Menurut pendapat Molinger, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke sini untuk membuatnya marah. Dia seharusnya menjadi Molinger itu. Jika kamu tidak menyayanginya, kamu akan menyesal menghianati kakak Feng. Jangan pernah berpikir untuk membuat kakak Feng melihatmu selama sisa hidupmu. Indra tajam Ling Xiao Xiao juga merasakan tatapan dingin padanya. Dia menoleh dan kebetulan bertemu dengan tatapan Molinger. Setelah sekilas, Ling Xiao Xiao menarik pandangannya. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia dengan erat memegang lengan Feng Wuchen. Sepertinya dia melakukannya agar Molinger melihatnya. Melihat pemandangan ini, wajah cantik Molinger menjadi semakin dingin. Siapapun yang melihatnya akan merasakan bulu kuduknya berdiri. Selain Molinger, ada orang lain. Tria itulah yang mengalahkan Feng Wuchen di arena. Dia adalah tuan muda dari keluarga Huangfu. Melihat kemarahan Molinger, tuan muda dari keluarga Huangfu dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Ling Xiao Xiao dan berbisik. Linger, sepotong sampah akan selalu menjadi sampah. Mengalahkan beberapa sampah dari keluarga yang tidak dapat mengubahnya. Nasibnya menjadi sampah. Namun, gadis di sampingnya sangat cantik. Huff. Jika dia cantik, pergilah dan rebut dia. Molinger menatap tajam ke arah tuan muda keluarga Huangfu dan berbalik untuk pergi dengan marah. Masih tertinggal. Masih tertinggal. Tunggu aku. Tuan muda dari keluarga Huangfu buru-buru mengejarnya. Pikiran Molinger yang marah dipenuhi dengan gambaran Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao bersama-sama. Dia tidak tahu apakah itu karena cemburu atau karena kecantikan dan bakat Ling Xiao Xiao berada di atas dirinya. Bagaimana Molinger yang angkuh dan sombong bisa rela kalah dari Ling Xiao Xiao? 17. Feng Wuchen hanyalah sampah dengan roh bela diri kelas 2, namun Penatua Su sangat mementingkan dia. Hal ini membuat hati Molinger bergetar karena cemburu. Meskipun dia mengatakan bahwa Feng Wuchen adalah sampah, Molinger tahu bahwa Feng Wuchen telah dengan mudah mengalahkan Yang Bufan dan Yang Suan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah. Jika Molinger tahu bahwa Yang Tian, yang berada di alam pemurnian kitingkat pertama, telah kalah dari Feng Wuchen, yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat kedelapan, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Di dalam Aula Utama Akademi Sky Flame, Dekan dan ketiga Tetua Agung telah berkumpul di Aula Utama setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen akan datang ke Akademi hari ini. Mereka telah mendengar keberadaan Feng Wuchen dari Penatua Su. Seorang kultifator rilem penyempurnaan tubuh sebenarnya mampu mengeluarkan racun beku di tubuh Penatua Su. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Tetua Agung dan Alkemis kelas 5. Mereka tentu saja sangat tertarik pada kejeniusan generasi muda yang tak terbayangkan. Sebelum memasuki Aula Utama, Feng Wuchen telah meminta Ling Xiao Xiao untuk menyembunyikan auranya. Jika Tetua Akademi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menggunakan segala cara untuk merekrut Ling Xiao Xiao ke Akademi. Li Feng membawa mereka berdua ke Aula Megah, dan gelombang aura tirani menyerang mereka. Seperti yang diharapkan dari Akademi Sky Flame, kekuatannya memang menakutkan. Pantas saja dikatakan mampu melawan sebuah kerajaan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Setelah memasuki Aula Utama, dia melirik sekilas. Dekan, sesepuh, Feng Wuchen telah tiba. Li Feng dengan hormat melaporkan. Salam Dekan, sesepuh. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menyapa berbarengan. Adik Wuchen, Pak Tua telah menunggumu. Melihat Feng Wuchen, Penatua Su tersenyum gembira. Di Aula Utama, Tetua berjubah putih yang duduk di kursi utama adalah Dekan Sekte Surgawi, Xing Tian Feng. Tetua Agung adalah Zen Yun Tian dan Tetua kedua adalah Liu Chang Feng. Ketiga Tetua semuanya berada di panggung Yuan Dan. Dikatakan bahwa Kepala Sekolah Xing Tian Feng telah mencapai tahap Yuan Surgawi. Dia jelas merupakan salah satu orang terkuat di Kekaisaran Yan Huo. Xing Tian Feng menilai Feng Wuchen dengan ekspresi acuh tak acuh sambil tersenyum, jadi, Anda adalah Feng Wuchen. Saya mendengar dari Penatua Su bahwa Anda menolak masuk ke Institut Api Surgawi dan bahwa Anda mampu mengeluarkan racun beku yang menumpuk di dalamnya. Jenazah Penatua Su selama bertahun-tahun. Hal ini menggelitik keingin tahuan Pak Tua. Mem, dia memang anak yang baik. Dia sangat tenang dan tidak sabaran. Penatua kedua Liu Chang Feng menganggup dan memuji. Feng Wuchen, kemarilah dan biarkan Pak Tua melihatnya. Kata Penatua Agung Zen Yun Tian sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak menolak. Orang-orang tua ini semuanya senior. Di depan para senior, dia tentu saja tidak bisa bersikap kasar. Zen Yun Tian menyalurkan seutas yuan sejati ke dalam tubuh Feng Wuchen. Setelah memeriksa sejenak, dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, Mem, kamu memang berbakat Marsial Spirit kelas 2. Kamu memang jenius karena mampu mengalahkan dua generasi muda keluarga yang Penatua Agung terlalu baik. Feng Wuchen sedikit tersenyum. Dengan kultifasi Zen Yun Tian, dia tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam tubuh Feng Wuchen. Tunggu. Saat dia selesai berbicara, wajah lama Zen Yun Tian tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan kaget, puncak tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-8. Apa, puncak tingkat ke-8? Wajah lama Penatua Su langsung berubah saat dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Penatua Su bertanya dengan kaget, Adik Wuchen, kamu. Kamu berhasil menerobos lagi. Penatua Su dan yang lainnya jelas telah mendengar berita Feng Wuchen dari keluarga Yang. Ketika Yang Bu Fan dan Yang Suan dikirim ke Akademi untuk perawatan, mereka mendengar bahwa Feng Wuchen berhasil menembus dua level dalam tiga hari. Kecepatan kultifasi yang mengerikan telah membuat mereka takut. Sekarang setelah sebulan berlalu, budidaya Feng Wuchen telah meningkat dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-8. Kecepatan yang begitu mengerikan sekali lagi membuat mereka takut. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Feng Wuchen tersenyum ringan saat dia menjawab, Kamu memang jenius yang tiada taranya. Bakat Marsial Spirit kelas 2 sebenarnya memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan. Dekan Singtian Feng berseru seolah dia telah menemukan benua baru. Bakat Marsial Spirit tingkat rendah sebenarnya memiliki kecepatan kultifasi yang melampaui jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang aneh dan ajaib adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Tetua Su, ayo cepat keluarkan racunnya. Masih ada hal lain yang harus kulakukan. Feng Wuchen perlahan berkata, ia tidak merasa bangga atau gembira karena seru andekan. Baiklah, Penatuwa Su dengan bersemangat mengangguk. Pada saat yang sama, dia menatap Singtian Feng. Tidak sombong atau sombong. Jarang sekali. Uji Zen Yun Tian, semakin dia memandang Feng Wuchen, semakin dia merasa puas. Seolah-olah dia sedang melihat menantunya. Feng Wuchen berjalan di belakang Penatuwa Su dan mulai menggunakan metode misterius untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuh Penatuwa Su. Singtian Feng dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat Feng Wuchen tanpa berkedip. Mereka hanya mendengar metode misterius dan ajaib dari Penatuwa Su. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Racun dingin yang bahkan tidak bisa dikeluarkan oleh alkemis kelas 5 dengan mudah dikeluarkan dengan metode yang begitu ajaib. Akan aneh jika Singtian Feng dan yang lainnya tidak penasaran. Dalam sekejap, wajah Singtian Feng dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Gumpalan udara dingin menyebar dari tubuh Penatuwa Su, mengembunkan lapisan es di tubuhnya. Bahkan tanahnya tertutup lapisan es. Mereka belum pernah mendengar metode ajaib seperti itu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Feng Wuchen mundur dan memberi isyarat kepada Penatuwa Su untuk mengambil tindakan. Ha! Penatuwa Su tiba-tiba mengedarkan esensi intisarinya dan berteriak. Intisari-intisari yang kejam langsung menghancurkan kidingin dan embun beku yang membekukan tubuhnya. Kedua kalinya, Penatuwa Su dengan jelas merasakan bahwa banyak racun dingin telah dikeluarkan. Tubuhnya jauh lebih rileks, dan Zen Yuan di tubuhnya mengalir lebih lancar. Racun dingin di tubuh lelaki tua itu hampir habis. Penatuwa Su sangat bersemangat. Ini berarti dia tidak perlu lagi menderita siksaan racun dingin. Saya tidak percaya ada metode ajaib di dunia ini. Xing Tian Feng sangat terkejut. Sebagai dekan, ia bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas, namun ia belum pernah melihat cara yang begitu ajaib. Zen Yun Tian buru-buru memeriksa kondisi tubuh Elder Su. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Zen Yun Tian terkejut dan berkata dengan bingung, ini tidak bisa dipercaya. Racun dingin terakumulasi selama bertahun-tahun. Patua dan penasihat kekaisaran tidak berdaya dan tidak bisa mengeluarkannya. Anda hanya membantu Penatuwa Su mengeluarkannya dua kali, dan hawa dingin racunnya hampir habis. Ini sulit dipercaya. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu, Penatuwa Su, racun dingin di tubuh Anda disebabkan oleh metode kultivasi. Jika Anda ingin menghilangkan racun dingin sepenuhnya, sebaiknya jangan mengolahnya sebelum racun dingin benar-benar hilang. Jika tidak, usaha saya akan hilang sia-sia. Adapun sisa racun dinginnya, kamu juga bisa mengeluarkannya sepenuhnya jika kamu meluangkan waktu. Bagus. Patua akan mendengarkanmu. Penatuwa Su menganggup dengan penuh semangat. Jika racun dingin dapat dihilangkan seluruhnya, tidak akan menjadi masalah untuk berhenti berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika dia berkultivasi, itu tidak akan meningkatkan budidayanya banyak. Sebaliknya, racun dingin akan menumpuk lagi. Namun, setelah memikirkannya, Penatuwa Su bertanya, Adik Wu Chen, setelah racun dingin benar-benar dikeluarkan, jika patua berkultivasi lagi, bukankah racun dingin akan perlahan menumpuk lagi? Jika ini masalahnya, tetua agung dapat membantumu. Tidak banyak racun dingin. Dengan budidaya tetua agung sebagai alkemis kelas 4, dia dapat membantumu mengeluarkannya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Feng Wu Chen, dengan bakat dan metode ajaibmu, sayang sekali jika disiasiakan. Mengapa kamu tidak masuk akademi? Patua dapat menjamin bahwa Anda akan melangkah ke panggung Yuan dan dalam waktu 5 tahun. Melihat Feng Wu Chen, Dekan Singtian Feng membuka mulutnya dan berkata, Seorang jenius yang tiada taranya, jika dia tidak mengikatnya, bukankah itu akan membiarkan orang lain memanfaatkannya? Aku menghargai niat baik Din, tapi aku tidak terbiasa tinggal di akademi. Feng Wu Chen menolak tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Dekan sendiri yang mengatakannya, itu tidak ada gunanya. Patua akan mengajarimu alkimia, bagaimana dengan itu? Zen Yun Tian terus bertanya. Feng Wu Chen masih menggelengkan kepalanya. Metode budidaya dan keterampilan bela diri terbaik di akademi akan dijadikan pengecualian untuk Anda kembangkan. Patua juga akan memberi Anda artefak kelas menengah. Anda dapat mengambil ramuan dan ramuan sebanyak yang Anda inginkan. Patua juga akan membimbing Anda secara pribadi dalam kultifasimu. Bagaimana? Xing Tian Feng sekali lagi menyatakan kondisinya. Kondisi Xing Tian Feng sangat menggoda. Bahkan para pangeran kekaisaran tidak menerima perlakuan seperti itu. Feng Wu Chen terkejut dengan kondisi Xing Tian Feng. Bukan hanya dia, bahkan ketiga tetua pun terkejut. Mereka tidak menyangka Xing Tian Feng akan memberikan kondisi yang menantang surga. Belum lagi hal lain, fakta bahwa Xing Tian Feng secara pribadi akan membimbingnya dalam kultifasinya adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak junior di Kekaisaran Inferno. Dekan senior, kondisimu memang sangat menggiurkan. Sayangnya, aku benar-benar tidak ingin masuk akademi. Maaf mengecewakanmu. Feng Wu Chen tetap menolak tanpa ragu-ragu. Mata Xing Tian Feng dipenuhi dengan kekecewaan, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia bertanya, lalu apa yang diperlukan agar kamu bisa masuk akademi? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak punya waktu. Ada banyak hal yang harus kulakukan. Tinggal di sini akan menyita banyak waktuku. Ini, Penatua Su tersenyum tak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Xing Tian Feng sudah mulai. Bahkan dalam kondisi yang menantang surga, Feng Wu Chen masih tidak tergerak. Mereka tidak bisa memikirkan cara lain. Jika mereka melewatkan seorang jenius yang tiada taranya, tidak akan ada orang jenius kedua di masa depan. Menurut Xing Tian Feng, jika Feng Wu Chen masuk akademi, nama akademi pasti akan mengguncang benua di masa depan. Feng Wu Chen, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Xing Tian Feng bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen baru saja hendak berbicara ketika Ling Xiao Xiao, yang selama ini diam, tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berbisik, Saudara Feng, kamu boleh menyetujuinya. Kamu hanya akan menjadi murid dalam nama. Kamu boleh datang dan pergilah sesukamu. Mendengar itu, mata Feng Wu Chen berbinar. Dia diam-diam mengacungkan jempol pada Ling Xiao Xiao. Ini adalah metode asal-asalan. Setidaknya orang-orang tua ini tidak akan mengganggunya lagi. Din, bagaimana dengan ini? Aku hanya akan menjadi murid di akademi saja. Bagaimana dengan itu? Jika tidak berhasil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wu Chen menyarankan seolah-olah dia sedang mengambil langkah mundur. Seorang siswa bernama, Zhen Yun Tian sedikit terkejut. Kesepakatan. Pak tua setuju. Namun setelah satu tahun, Anda harus melakukan perjalanan kembali ke akademi. Pada saat itu, siswa baru akademi harus bersaing untuk mendapatkan peringkat. Mereka juga harus bersaing memperebutkan peringkat dengan akademi kerajaan lain. Xing Tian Feng setuju tanpa ragu-ragu. Tentu. Feng Wu Chen mengangguk. Ini bukanlah sesuatu yang sulit. Persetujuan Feng Wu Chen menenangkan pikiran Xing Tian Feng. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Feng Wu Chen, Apapun yang kamu inginkan, Katakan saja padaku. Metode kultivasi, Keterampilan bela diri, Pil, Cairan roh, Harta karun, Kamu dapat memilih salah satunya. Aku tidak membutuhkan harta karun ini. Masih ada yang harus kulakukan, Jadi aku pergi dulu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. 18. Xiao Xiao, Kamu sangat pintar. Feng Wu Chen segera memujinya setelah mereka keluar dari Aula Utama. Ling Xiao Xiao sangat senang dengan pujian Feng Wu Chen. Dia tersenyum dan berkata, Hanya dengan cara ini saya tidak dapat menyianyiakan waktu saudara Feng dan juga mengabaikannya. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Saudara Feng, Bagaimana kabarnya? Lin Yu, Yang telah menunggu di luar Aula Utama, Segera berlari untuk bertanya kapan dia melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao keluar. Racun dingin penatuasu hampir hilang seluruhnya. Dia bisa menghilangkan sisanya sendiri. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan cemas dan berkata, Bukan itu yang saya bicarakan. Saya mendengar bahwa penatuasu ingin merekomendasikan Anda kepada dekan. Apakah dekan tidak menyebutkan ini? Jadi itu yang kamu bicarakan. Aku menolaknya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Apa? Anda menolaknya? Saudara Feng, Kamu benar-benar menolaknya. Mata Lin Yu langsung melebar seolah dia baru saja mendengar hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Feng Wu Chen mengangguk. Saya tidak ingin tinggal di sini. Menolak penatuasu adalah satu hal, Tetapi Feng Wu Chen telah menolak permintaan dekan. Lin Yu merasa otak Feng Wu Chen rusak. Saat Lin Yu tidak percaya, Feng Wu Chen melanjutkan. Namun, Saya sekarang dianggap sebagai siswa akademi. Itu hanya sebuah gelar. Saya bisa datang dan pergi sesuka saya. Sebuah judul. Lin Yu sedikit terkejut dan tertegun sekali lagi. Datang dan pergi sesukanya. Sing Tian Feng sebenarnya menyetujui persyaratan Feng Wu Chen. Hanya untuk menarik Feng Wu Chen ke akademi, Dia telah memberinya hak istimewa yang begitu tinggi. Feng Wu Chen menepuk bahu Lin Yu dan tersenyum. Tetaplah di akademi dan berkultivasi dengan baik. Jika ada sesuatu, Datang dan temukan aku. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, Jadi aku pergi dulu. Jangan khawatir, Saudara Feng. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Yu menganggup dengan berat. Jika bukan karena bantuan Feng Wu Chen, Dia mungkin tidak akan bisa masuk akademi. Meskipun Lin Yu memiliki roh bela diri kelas 5, Kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari Yang Tian Ruo. Jika keduanya berduel, Lin Yu tidak yakin bisa mengalahkan Yang Tian Ruo. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao baru saja berjalan lebih dari 10 meter ketika mereka berhenti lagi, Karena ada seseorang di depan mereka menghalangi jalan mereka. Orang-orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah Molinger, Tuan muda dari keluarga Huang Fu, Dan banyak siswa lainnya. Feng Wu Chen memandang Molinger dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pemurnian ki tingkat pertama. Pantas saja kamu adalah jenius nomor satu di klanmu. Selamat. Siapa dia? Molinger sedingin es, Menunjuk ke arah Ling Xiao Xiao. Saya tunangan saudara Feng. Ling Xiao Xiao bergegas menjawab, Dia tidak takut dengan dinginnya Molinger. Tunangan. Molinger tercengang, Begitu pula Tuan muda keluarga Huang Fu. Ini sudah berakhir. Kami tidak punya peluang. Gadis yang sangat cantik, Bukan lagi giliranku untuk melindungi dan mencintai. Ya Tuhan, Saya tidak ingin hidup lagi. Langit tidak adil. Saya sangat tampan, Dan selama bertahun-tahun, Saya menderita tekanan untuk menjadi tampan. Kenapa tidak ada gadis cantik bersamaku? Apakah masih ada keadilan? Siapa yang saya sakiti? Ai, Sayang sekali, Sekuntum bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Sekelompok siswa laki-laki kecewa sambil menangis dan berteriak. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Dia tidak menyangka Ling Xiao Xiao akan mengatakan bahwa dia adalah tunangannya. Kamu harus rasional. Dia hanyalah sampah Marsial Spirit kelas 2. Jangan tertipu olehnya. Molinger berteriak pada Ling Xiao Xiao. Kamu tidak boleh menghina saudara Feng. Saudara Feng bukanlah sampah. Ling Xiao Xiao berusaha sekuat tenaga untuk membela Feng Wuchen. Penghinaan Molinger membuat Ling Xiao Xiao sangat marah, Dan wajah cantiknya langsung menjadi dingin. Anda, Molinger sangat marah. Dia tidak menyangka Ling Xiao Xiao tidak tahu berterima kasih. Molinger melirik Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, aku tahu kamu sengaja membawanya ke sini untuk membuatku kesal. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa tidak peduli berapa banyak yang kamu bawa, Tidak peduli betapa cantiknya kamu, itu tidak akan mengubah pendapatku tentangmu. Jika kamu berani menghina saudara Feng lagi, Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ling Xiao berkata dengan dingin. Mata indahnya tiba-tiba menjadi galak, Dan dia tampak siap menyerang kapan saja. Mendengar ini, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Ling Xiao Xiao berada di alam budidaya QLF6, Dan dia bisa mengalahkan Molinger dengan satu telapak tangan. Dia tidak ingin Xing Tian Feng dan orang tua lainnya melihat ini. Kasar, cobalah jika Anda berani, Biarkan aku membangunkanmu, Kata Molinger dingin. Dia masih bangga dan sombong. Molinger, jangan terlalu merasa benar sendiri. Aku membawa Xiao Xiao ke sini karena aku ingin mengajaknya bermain. Kamu terlalu banyak berpikir, Apa yang kamu pikirkan tentangku adalah urusanmu, Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Anda dan saya telah memutuskan semua hubungan, Dan urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena Anda bukan lagi Molinger yang saya kenal. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kesombongan Molinger kembali mengecewakan Feng Wuchen. Kamu bukan lagi Molinger yang kukenal. Kalimat ini berulang kali muncul di benak Molinger. Kata-kata Feng Wuchen seolah mengatakan bahwa Molinger tidak pantas mengenalnya. Itu membuat Molinger merasa terhina. Seorang Marsial Spirit kelas 2, Apa yang membuatmu sombong? Tuan muda dari keluarga Huangfu berkata dengan nada menghina. Dia tidak tega melihat orang lain memperlakukan Molinger dengan sikap seperti itu. Feng Wuchen dengan acuh tak acuh melirik Tuan muda dari keluarga Huangfu. Dia mencibir dan berkata, Keluarga Huangfu telah mengajarimu menjadi seperti ini. Sungguh disayangkan bagi keluarga. Aku ingin tahu berapa lama keluarga Huangfu dapat bertahan di tanganmu. Apa katamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Jangan berpikir bahwa mengalahkan Yang Bu Fan dan Yang Suan adalah sesuatu. Tuan muda dari keluarga Huangfu sangat marah. Dia menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Huff, kurang pengetahuan. Feng Wuchen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memegang tangan Ling Xiao Xiao dan pergi. Saudara Feng memegang tanganku. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Wajahnya sedikit merah, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Melihat mereka berdua begitu mesra, para siswa laki-laki itu hendak muntah darah. Mereka berharap bisa bergegas dan melawan Feng Wuchen sampai mati. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Wuchen akan mati entah berapa kali. Wajah tuan muda keluarga Huangfu menjadi gelap. Mata gelapnya terbakar amarah. Feng Wuchen berhenti di sana. Molinger berteriak dingin. Kemarahan di hatinya semakin kuat. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk menyianyikanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sudah menyerah pada Molinger. Molinger berteriak dengan dingin. Kamu hanyalah sampah. Kamu tidak memiliki kemampuan, namun kamu masih berpikir kamu sempurna. Apa hakmu untuk menjadi sombong di hadapanku? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, Molinger, kamu tidak ada harapan. Bajingan, beraninya kamu menghina Linger. Tuan muda dari keluarga Huangfu berteriak dengan marah. Bodoh. Feng Wuchen menjawab dengan nada menghina dan terus memegang tangan Ling Xiao Xiao untuk pergi. Tidak masuk akal. Beraninya kamu meremehkanku. Tuan muda dari keluarga Huangfu sangat marah. Semakin sombong Feng Wuchen, semakin dia tidak bahagia. Semakin dia merasa Feng Wuchen meremehkannya. Beri aku alasan untuk mengagumimu. Feng Wuchen mencibir tanpa menoleh ke belakang. Kamu sedang mendekati kematian. Wajah Tuan muda keluarga Huangfu sangat ganas. Dia menyalurkan semua kisejatinya dan bergegas maju dengan marah. Huangfu Qing berhenti. Saat Huangfu Qing hendak menyerang, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen adalah siswa nominal akademi mulai hari ini dan seterusnya. Siswa nominal, Huangfu Qing dan banyak mahasiswa baru lainnya memandang Instruktur Li dengan heran. Mereka sepertinya tidak mengerti maksudnya. Dia setuju untuk masuk akademi. Molinger tidak percaya. Melihat keraguan para siswa, Instruktur Li berkata dengan serius, yang disebut siswa nominal berarti Feng Wuchen dapat masuk dan keluar akademi kapan saja. Ini adalah niat Dekan dan ketiga tetua. Masuk dan keluar akademi kapan saja. Mengapa Feng Wuchen hanya memiliki bakat martial spirit kelas 2? Mengapa dia bisa masuk dan keluar akademi kapan saja? Mengapa kita tidak bisa? Huangfu Qing adalah orang pertama yang menolak. Dekan dan ketiga tetua setuju. Molinger tercengang. Instruktur Li berkata dengan serius, Huangfu Qing, jika Anda dapat membantu penatu wasu mengeluarkan racun dingin, Anda juga dapat masuk dan keluar akademi kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Anda semua. Jika tidak bisa, tutup mulut. Entah Anda membawa akademi untuk berkultivasi, atau Anda meninggalkan akademi. Ketika Instruktur Li mengatakan ini, mahasiswa baru terdiam. Mereka hanya bisa merasa iri, iri, dan benci. Tidak masuk akal, Huangfu Qing mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Bakat yang buruk bukan berarti kamu tidak punya kekuatan. Tidak seorang pun boleh menghina Feng Wuchen. Anda harus menghormati semua orang. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Apakah kamu mengerti? Instruktur Li berkata dengan tegas. Dipahami. Para siswa menjawab serempak. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di pintu masuk akademi. Sekelompok orang bergegas masuk dengan panik. Mereka bahkan membawa masuk seorang pemuda. Pemuda itu sudah pingsan. Instruktur Li, Instruktur Li, suruh Grand Elder merawatnya. Salah satu dari mereka kebetulan melihat Instruktur Li dan buru-buru berteriak. Di saat yang sama, dia juga melihat sosok Feng Wuchen. Banyak siswa yang mengelilinginya dengan rasa ingin tahu dan ragu. Yang Tian, ketika dia melihat pemuda yang tidak sadarkan diri itu, Lin Yu langsung mengenalinya. Kaki Yang Tian patah. Seru Huang Fu Qing. Dia berpikir, siapa yang bisa begitu kejam? Feng Wuchen, Yang melewatinya, meliriknya dan mengabaikannya. Paman Yang, siapa yang mematahkan kaki Yang Tian? Mo Linger bertanya. Tria dari keluarga yang menunjuk ke punggung Feng Wuchen dan berkata dengan marah, Feng Wuchen. Apa? Feng Wuchen memecahkannya. Bagaimana mungkin? Wajah Huang Fu Qing dipenuhi rasa tidak percaya. Mo Linger juga tidak percaya. Banyak siswa melihat punggung Feng Wuchen. Instruktur Li berkata, dalam duel antara Yang Tian dan Feng Wuchen, Yang Tian dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan dan salah satu kakinya patah. Dia mengalahkan Yang Tian dengan satu pukulan. Ekspresi Mo Linger dan Huang Fu Qing berubah lagi. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Instruktur Li berkata, itu benar. Pada saat itu, kultivasi Yang Tian sudah berada di alam pemurnian ki tingkat pertama. Feng Wuchen hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Oleh karena itu, Feng Wuchen bukanlah sampah Anda katanya. Untuk dapat meningkatkan budidayanya sebanyak empat tingkat dalam sebulan, bakat yang menantang surga tidak dapat ditemukan di seluruh Kekaisaran Inferno, apalagi Akademi kami. Sekarang Anda tahu mengapa dekan dan sesepuh sangat menghargainya banyak, kan? Setelah mendengar kata-kata instruktur Li, Mo Linger dan Huang Fu Qing ketakutan. Bakat mengerikan seperti itu tidak ada bandingannya. Mereka justru berani memamerkan bakatnya di depan Feng Wuchen. Sungguh menggelikan. 19. Seorang seniman bela diri rilem penyempurnaan tubuh LV-8 mengalahkan seniman bela diri rilem budidayaki LV-1. Bukankah seharusnya sebaliknya, kontras yang begitu kuat menyebabkan banyak siswa tercengang. Hati mereka kacau. Apakah ini masih sampah yang disebutkan Mo Linger? Seorang seniman bela diri rilem penyempurnaan tubuh LV-8 mengalahkan seniman bela diri rilem budidayaki LV-1 dengan satu pukulan. Ini tidak mungkin. Feng Wuchen pasti curang. Huang Fu Qing lebih suka percaya bahwa Feng Wuchen curang daripada percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Feng Wuchen tidak menipu. Itu semua adalah kekuatannya sendiri. Tentu saja, itu juga kesalahan yang Tian karena meremehkannya, kata instruktur Li. Apakah bakat roh bela diri kelas 2 benar-benar menakutkan? Dia monster. Seniman bela diri rilem pemurnian tubuh bahkan tidak bisa memadatkan kisejati. Mungkinkah kecepatannya sangat cepat? Dengan kekuatan dan bakat yang begitu menakutkan, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di akademi kita yang bisa menandingi dia? Yang terkuat di akademi kami hanya memiliki LV-7 Marsial Spirit. Mungkinkah bakat Feng Wuchen lebih menakutkan daripada bakatnya? Banyak siswa yang terkejut dan iri. Untuk sesaat, mata mereka dipenuhi kekaguman pada Feng Wuchen. Kerajaan api yang menghanguskan hanyalah sebuah negara kecil. Negara ini tidak bisa dibandingkan dengan negara besar atau kekuatan besar. Sudah sangat jarang seorang jenius dengan roh bela diri LV-7 muncul di kekaisaran. Karena itu, Mollinger, yang masih seorang gadis dan telah membangkitkan roh bela diri LV-6, mendapat banyak perhatian di akademi. Para tetua juga fokus mengasuhnya. Meskipun ada banyak siswa di akademi dan salah satu dari mereka akan menonjol di keluarganya sendiri, mereka biasa saja di akademi. Ini karena sebagian besar bakat siswa berada di antara LV-5 dan LV-6. Tidak ada lebih dari 10 jenius dengan LV-7 Marsial Spirit di seluruh akademi. Hanya mereka yang memiliki roh bela diri LV-7 ke atas yang dianggap jenius sejati. Tentu saja, ada juga banyak murid jenius di sekte kuat kerajaan api yang menghanguskan. Meskipun Mollinger berbakat dan jenius nomor satu di kota Ushuang, itu hanya di kota Ushuang. Di seluruh kekaisaran, dia hanya berada di tengah. Di seluruh benua, Mollinger bahkan tidak mendapat peringkat. Cepat bawa dia ke Grand Elder. Instruktur Li buru-buru berkata setelah melihat kaki Yang Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Wuchen. Feng Wuchen terlihat mudah ditindas, namun kenyataannya, dia sangat kejam. Mereka yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Orang ini adalah orang yang berbahaya, pikir Instruktur Li dalam hati. Lalu, dia mengikuti dari belakang. Para siswa mulai bubar, tapi Mollinger tetap di tempatnya. Dia belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia merasa seolah-olah Feng Wuchen telah mempermalukannya selama ini. Apa aku salah menilaimu, atau selama ini kamu berbohong padaku? Wajah Mollinger pucat. Dia merasa tidak enak. Dia tidak tahu apakah dia menyesalinya atau dia merasa pantas mendapatkannya. Memikirkan kembali bagaimana dia telah mempermalukan Feng Wuchen di depan begitu banyak orang di kota Ushuang, menginjak-injak martabat Feng Wuchen, Mollinger merasa seperti badut. Rasanya seperti menamparkan wajahnya sendiri, sensasi terbakar. Lelucon yang luar biasa. Wajah Mollinger tampak kuyuh. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia bisa meningkatkan budidayanya sebanyak dua tingkat dalam tiga hari. Empat level dalam sebulan. Mollinger tidak dapat melakukannya, bahkan dengan bantuan cairan spiritual dan ramuan. Di pintu masuk akademi, instruktur Li menggunakan burung darah merah untuk membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kembali ke kota Ushuang. Perjalanan ke Sky Flame Academy berakhir begitu saja. Saudara Feng, dia pasti akan menyesalinya. Kamu tidak perlu bersedih karenanya. Itu tidak sepadan. Ling Xiao Xiao berkata sambil tersenyum sambil menatap Feng Wuchen. Aku tahu, aku hanya berharap keluarga Mo tidak menentang keluarga Feng kita. Demi persahabatan lama kita, aku tidak akan melakukan apapun pada keluarga Mo. Namun, jika keluarga Mo tidak menginginkannya, kalau begitu jangan salahkan aku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bukan karena Feng Wuchen penyanyang, tapi Feng Wuchen menghargai persahabatan. Bahkan jika Mollinger mengkhianatinya dan menginjak-injak harga dirinya, mereka tetaplah kekasih masa kecil. Dia bisa saja memotongnya, tidak perlu menghancurkan keluarga Mo. Mo. Mo Linger, terima kasih karena tidak menyayangiku dan bersikap sombong. Kamu memberiku kesempatan bagus. Terima kasih telah memenuhi keinginanku. Ling Xiao Xiao berkata dalam hatinya sambil melihat ke arah akademi. Setelah kembali ke kota Wushuang, Feng Wuchen memperhatikan bahwa cara orang memandangnya telah berubah. Tidak ada lagi rasa hina dan hina, tapi rasa hormat dan iri hati. Semua orang yang lewat memujinya. Jelas sekali betapa pentingnya kekuatan. Selama seseorang memiliki kekuatan, kekuasaan, status, uang, dan keindahan yang cukup, semuanya berada dalam jangkauannya. Bahkan jika kaki seseorang patah, mereka akan tetap tersenyum padamu. Feng Wuchen pergi ke toko keluarganya untuk membeli cairan spiritual pelangi dan bergegas kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8, Feng Wuchen dapat melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat 9 kapan saja. Meskipun keluarga Feng tidak takut pada keluarga Yang, dia harus bersiap. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Akademi Api Langit, Zen Yun Tian sedang merawat cedera kaki Yang Tian. Untungnya, dia dikirim ke sini tepat waktu. Setelah perawatan Zen Yun Tian, kaki Yang Tian terselamatkan. Namun, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak ada yang tahu. Feng Wuchen tidak melakukannya dengan mudah, tapi aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Bahkan alam pemurnian ki tingkat 1 tidak bisa mengalahkannya. Zen Yun Tian mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Xing Tian Feng menganggupkan kepalanya dan berkata, alam pemurnian tubuh tingkat 8 mengalahkan alam pemurnian ki tingkat 1. Feng Wuchen ini tidak sederhana. Din, apakah kondisi yang kamu berikan pada Feng Wuchen benar? Penatu Asu memandang Xing Tian Feng dan bertanya. Xing Tian Feng sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen memang seorang jenius yang tiada taranya. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi Pak Tua tidak dapat memahaminya. Anak ini sangat misterius. Setelah jeda sebentar, Xing Tian Feng melanjutkan, kondisiku bukannya tanpa dasar. Metode ajaib Feng Wuchen juga tidak sederhana. Dia tidak memerlukan ki sejati atau yuan sejati untuk mengeluarkan racun dengan mudah. Bagaimana jika dia bisa mengeluarkannya? Racun api juga, tahukah Anda apa artinya ini? Usir racun api. Mendengar ini, wajah ketiga tetua langsung berubah, menjadi sangat terkejut. Ketiga tetua itu jelas telah menebak sesuatu dan tahu apa artinya. Xing Tian Feng tersenyum dan berkata, Sejak saya melihat Feng Wuchen mengeluarkan racun dingin untuk Penatuasu, saya bertanya-tanya apakah racun api dapat dihilangkan. Jika Feng Wuchen bahkan dapat mengeluarkan racun api, bukankah semuanya akan hilang? Alkemis dan penyuling senjata di benua itu harus memohon padanya. Belum lagi para alkemis dan penyuling senjata yang kuat itu. Kenapa aku tidak bertanya padanya? Wajah Penatuasu dipenuhi dengan kekesalan. Sebagai alkemis peringkat 4, Zen Yun Tian paling tahu apa artinya ini. Jika Feng Wuchen benar-benar bisa mengeluarkan racun api, maka anak ini terlalu menakutkan. Pantas saja dekan menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Zen Yun Tian mengerutkan kening. Dia membayangkan adegan para alkemis dan penyuling senjata yang kuat di benua itu memohon kepada Feng Wuchen untuk mengeluarkan racunnya. Semakin Zen Yun Tian memikirkannya, semakin dia terkejut. Dia tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Xing Tian Feng tersenyum dan berkata, Feng Wuchen tahu apa arti kemampuannya, jadi dia tidak berencana masuk akademi kami. Saya khawatir dia ingin pergi ke benua itu. Ambisi anak ini tidak kecil. Saya tidak mengharapkan seorang jenius yang menakutkan muncul di kerajaan kita. Dengan cara yang begitu ajaib, tak heran dia tidak membutuhkan syarat dekan. Liu Chang Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Feng Wuchen memiliki metode yang ajaib. Apa yang tidak dia inginkan? Kuncinya adalah apakah Feng Wuchen menginginkannya atau tidak. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah berhasil melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat 9. Dia hanya berjarak satu tingkat dari alam penyempurnaan Qi. Dengan terobosan dalam kultifasinya, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya semakin kuat. Dia sekali lagi kagum dengan teror teknik dewa naga tertinggi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya meski aku harus melawannya secara langsung. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang dahsyat. Saya tidak jauh dari alam pemurnian Qi tingkat 1. Setelah saya menerobos ke alam pemurnian Qi, saya akan dapat mengembangkan keterampilan bela diri. Pada saat itu, kecakapan bertarung saya akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Jika orang lain tahu bahwa Feng Wuchen telah menerobos lagi, mereka mungkin akan takut hingga menangis. Sulit bagi orang lain untuk meningkatkan budidaya mereka meskipun mereka mempertaruhkan nyawa. Bahkan dengan bantuan cairan roh, masih sulit bagi mereka untuk menerobos. Namun, Feng Wuchen menerobos setiap beberapa hari. Dia tidak peduli apakah orang lain bisa menanggungnya atau tidak. Meregangkan pinggangnya, Feng Wuchen turun dari tempat tidur. Saat dia hendak pergi, tawa menyenangkan Ling Xiao Xiao terdengar dari luar pintu. Saudara Feng, cepat keluar. Paviliun seribu harta karun mengirimkan berita bahwa akan ada lelang hari ini. Lelang, Feng Wuchen terkejut pada awalnya. Setelah membuka pintu, dia bertanya, harta apa yang ada di sana? Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu, tapi paman Feng tampaknya bersemangat. Seharusnya itu adalah harta karun yang bagus. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Ayo kita lihat. Saat Ling Xiao Xiao memegang lengan Feng Wuchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, Saudara Feng, kamu berhasil menerobos lagi. Kamu bahkan bisa mengetahuinya. Feng Wuchen juga memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Yang lain tidak tahu, tapi gadis kecil ini tahu. Ling Xiao Xiao tersenyum manis dan tidak menjawab. Mungkin hanya dia yang tahu bagaimana dia bisa mengetahui kultifasi Feng Wuchen. Pelelangan paviliun seribu harta menarik banyak keluarga dari kota-kota sekitarnya. Harta karun biasa tidak perlu dilelang sama sekali. Hanya harta karun asli yang memenuhi syarat untuk dilelang. Saat ini, kota Wushuang sangat ramai. Keluarga-keluarga dari kota-kota sekitar semuanya telah datang. Gelombang aura tirani memenuhi setiap jalan. Empat keluarga besar kota Wushuang juga telah pergi ke paviliun seribu harta karun. Saudara ketiga, kakak ketiga, apakah kamu sudah selesai? Ayo cepat, teriakan Feng Zan datang dari aula. Yang akan datang, Feng Wuchen menjawab dengan keras. Setelah beberapa saat, ketiga Feng bersaudara dan Ling Xiao Xiao pergi bersama. Di jalan, setiap orang yang melihat Feng Wuchen dan saudara-saudaranya akan dengan sopan menyapa mereka, Tuan Muda Feng. Klan Feng memiliki Feng Wuchen yang menakutkan. Siapa yang tidak ingin menjilatnya? Kakak, bagaimana paluku? Apakah kamu sudah menciumnya? Feng Wuchen bertanya sambil menuju ke paviliun seribu harta karun. 20. Mendengar perkataan Feng Yuan, Feng Wuchen terharu, pantas saja Ling Xiao Xiao berkata Feng Zeng Xiong sangat bersemangat. Kakak ketiga, untuk apa kamu membutuhkan besi hitam itu? Feng Wuchen bukanlah seorang pandai besi, jadi untuk apa dia membutuhkan besi hitam itu? Feng Zan sangat penasaran. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bukankah ayah pergi ke paviliun seribu harta karun untuk mengambil pedang? Secara alami, besi hitam akan menyatu menjadi pedang. Pada saat itu, itu akan menjadi artefak bermutu tinggi, atau bahkan artefak spiritual. Kalau begitu kita harus mencari pandai besi. Ayah tidak memiliki kemampuan itu. Feng Yuan berkata tanpa daya. Ayah tidak bisa, tapi Grand Elder bisa, kan? Feng Wuchen tersenyum. Lelucon yang luar biasa, Penatua Agung hanya tahu cara memurnikan pil, bagaimana dia bisa memurnikan artefak. Tapi mari kita bicarakan itu setelah kita mendapatkan pedangnya. Artefak kelas menengah sangat populer, kata Feng Zan. Saat mereka mengobrol, mereka tiba di paviliun seribu harta karun. Suasana sangat ramai dan ramai ketika sekelompok orang memasuki ruang lelang. Tuan muda Feng, silakan masuk. Penjaga paviliun seribu harta karun dengan hormat menyambut mereka dan memimpin Feng Wuchen dan yang lainnya ke Aula Lelang. Aula Lelang sudah dipenuhi orang. Eselon atas kota Pirless dan kota-kota sekitarnya telah diatur dalam ruangan pribadi di lantai dua. Chen Er, ayah akan membantumu mendapatkan pedang itu. Melihat Feng Wuchen memasuki kamar pribadi, Feng Zeng Siong tersenyum bahagia. Pedang Feng Wuchen sudah patah. Itu adalah bukti bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan Molinger. Terima kasih ayah, Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Yu Wan Siong berdiri di panggung lelang di tengah Aula Lelang dan memberi isyarat agar kerumunan untuk tenang. Yu Wan Siong tersenyum dan berkata, terima kasih telah datang ke paviliun seribu harta karun. Hari ini, kami memiliki sepuluh harta untuk di lelang, jadi saya tidak akan membuang waktu. Zhang Han telah menempatkan harta karun pertama di atas panggung. Yu Wan Siong mengambil harta karun itu dan memperkenalkannya, harta karun pertama adalah keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi, Thunder Cloud Palem. Ini adalah keterampilan bela diri atribut guntur yang kuat, jadi jangan lewatkan. Harga awalnya adalah 300 ribu koin emas. Keterampilan bela diri peringkat kuning bermutu tinggi. Kekuatannya sungguh menakutkan. Penonton di bawah sudah heboh dan tidak sabar untuk syutingnya. Tapi masalahnya, dari mana dia bisa mendapatkan 300 ribu koin emas? Dan itu hanya harga awal. 400 ribu. Yang pertama mengajukan tawaran adalah kepala keluarga Yang, Yang King Yun. 450 ribu. Patriark Lin terus menawar. Keluarga lain mulai menawar. Melihat anggota klan yang menawar satu demi satu, kerumunan di bawah hanya bisa menjadi penonton, tidak bisa menawar sama sekali. Meskipun itu hanya seni bela diri kelas kuning bermutu tinggi, itu masih merupakan seni bela diri yang sangat kuat bagi klan kota Pirless dan kota-kota sekitarnya. Dengan satu keterampilan bela diri yang lebih kuat, kekuatan klan akan menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen, kamu akan memasuki alam pemurnian ki. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemukan metode budidaya atribut petir dan mengolah ki asli atribut petir, maka kamu akan dapat mengolah telapak awan petir. Jika kamu menyukainya, lalu sebutkan harganya. Feng Zheng Kiong memandang Feng Wu Chen, seolah dia tidak akan ragu untuk menawar selama Feng Wu Chen menyukainya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, ini juga tergantung pada apakah aku memiliki atribut petir atau tidak. Ditambah lagi, telapak awan petir menghabiskan banyak ki sejati. Ini tidak sebaik yang kamu kira, jadi tidak perlu disiasiakan koin emas. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya terkejut. Bagaimana Feng Wu Chen mengetahui bahwa tunder klut palem menghabiskan banyak keruki. Dia belum pernah melihatnya atau mengolahnya, jadi bagaimana dia bisa tahu. Seiring berjalannya waktu, harta karun dilelang satu demi satu, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Feng Wu Chen. Keluarga Feng juga tidak menawar, seolah-olah mereka hanya di sini untuk menonton kesenangan. Harta karun ketujuh, saya yakin semua orang sudah menunggu lama. Artefak kelas menengah, Flaming Sword, pedang atribut api. Ia dapat menembus besi seperti lumpur dan sangat kuat. Yu Wan Xiong mengangkat Flaming Sword dan menyuntikkan sedikit truki ke dalamnya. Permukaan Flaming Sword langsung terbakar dengan lapisan api, memancarkan aura tirani dan suhu tinggi. Flaming Sword sangat indah dan indah. Ketika nyala api dinyalakan dengan truki, itu benar-benar tampak seperti pedang yang menyala-nyala, sangat menyilaukan. Seperti yang diharapkan dari artefak kelas menengah. Aura yang sangat kuat. Mereka yang mengola atribut api, dengan pedang api, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat dua kali lipat. Penonton kembali heboh, mata mereka dipenuhi hasrat. Banyak keluarga berada di sini untuk mendapatkan Flaming Sword, termasuk Feng Zeng Kiong. Semua orang menginginkan Flaming Sword ini. Keluarga ku yang harus mendapatkan pedang ini. Mata yang King Yun menyala-nyala karena gairah. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, dia yakin dia bisa mengalahkan Feng Zeng Kiong. Ini adalah kesempatan keluarga yang untuk melawan, dan yang King Yun tidak akan melewatkannya. Chen Er, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan pedang menyala? Feng Zeng Kiong bertanya. Senjata favorit Feng Wuchen adalah pedang. Meskipun itu hanya artefak berharga, itu cocok dengan selera Feng Wuchen. Bagus sekali, aku kekurangan pedang, jadi aku akan puas saja. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, terlihat sangat enggan. Lakukanlah pantatku, kamu lah yang pilih-pilih. Melihat ekspresi enggan Feng Wuchen, Feng Zeng Kiong tertawa dan memarahinya. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Ada kurang dari tiga artefak kelas menengah di kota Ushuang. Pedang adalah raja dari segala senjata. Flaming Sword jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Melihat kerumunan yang bersemangat, Yuan Xiong tersenyum dan berkata, harga awal dari Flaming Sword adalah 500 ribu koin emas. Ini adalah satu-satunya artefak di kota Ushuang, akan hilang jika Anda melewatkannya. 600 ribu, Yang King Yun adalah orang pertama yang menawar. 700 ribu, mau kun mengikutinya, jelas juga menginginkan Flaming Sword. 800 ribu, 1 juta. Banyak keluarga yang menawar dengan sengit. Dalam beberapa saat, harganya telah naik hingga lebih dari 1 juta. Tidak ada yang mau menyerah, dan semua orang bersaing dengan kemampuannya masing-masing. Ketika kerumunan di bawah mendengar sosok astronomis itu, mereka semua tercengang. Ayah, harganya sudah lebih dari 1 juta. Apakah kita masih akan menawar? Feng Yuan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Feng Qianyang berkata dengan sungguh-sungguh, artefak kelas menengah sulit didapat, kita tidak boleh melewatkannya. Ayah, beberapa ratus ribu bukanlah apa-apa, tapi 1 juta ini, di mana kita bisa menemukannya. Dan kita bahkan tidak tahu harga akhir dari Flaming Sword tersebut. Feng Yuan tersenyum tak berdaya. Meskipun keluarga Feng adalah keluarga besar dengan lebih dari 10 toko, dan mereka juga menjual ramuan dan ramuan, koin emas mereka semuanya digunakan untuk barang, jadi mereka tidak punya banyak koin emas. Feng Zheng Xiong berkata dengan ekspresi penuh tekat, Huff, kami tidak punya cukup koin emas untuk menjual toko. Kita harus mendapatkan Flaming Sword. Artefak kelas menengah sudah mencapai 2 juta. Saya benar-benar ingin tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak punya uang. Apakah mereka akan menjual toko seperti yang ayah katakan? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Apa menurutmu mereka bisa mengeluarkannya? Feng Zheng Xiong tidak percaya bahwa keluarga-keluarga ini dapat mengambil 2 juta koin emas sekaligus. Feng Wu Chen tersenyum misterius dan berkata, Ayah, jangan khawatir, saya punya ide. Saya tidak ingin membiarkan orang lain mengambil pedang ini. Oh, ide apa? Feng Qianyang memandang Feng Wu Chen dengan penuh minat dan bertanya. Hancurkan mereka dengan harganya. Feng Wu Chen mencibir dan memandang Yuan Xiong. Feng Wu Chen berkata dengan lantang, Saya menawar 3 juta. Begitu Feng Wu Chen berbicara, persaingan sengit antar klan langsung meredah. Mereka semua melihat ke arah Feng Wu Chen. Hai. Penonton kaget dan menghirup udara dingin. Mata mereka terbuka lebar. 3, 3 juta. Ini harga Tuan Muda ketiga keluarga Feng. Bisakah keluarga Feng mengeluarkan 3 juta? Tuan Muda Feng sebenarnya menaikkan harga sebesar 1 juta. Kerumunan menjadi gempar saat mereka melihat Feng Wu Chen di lantai 2. 3 juta. Tuan Muda ketiga keluarga Feng sangat berani, tapi saya tidak tahu apakah keluarga Feng dapat mengeluarkan 3 juta koin emas. Jangan mempermalukan keluarga Feng jika Anda tidak bisa mengeluarkannya. Yang King Yun mencibir. Patriark Yang, apakah keluarga yang Anda mampu mengeluarkan 2 juta koin emas? Apakah Anda berencana menjual toko keluarga yang Anda? Feng Wu Chen mencibir dan bertanya. Haha, kerumunan di bawah tertawa terbahak-bahak. Wajah Yang King Yun pucat dan keganasan di matanya tidak tersamarkan. Dia ingin menamparkan Feng Wu Chen sampai mati. Feng Wu Chen menaikkan harga sebesar 1 juta dalam satu tarikan napas dan menghancurkan banyak keluarga. Belum lagi 3 juta, bahkan 2 juta pun sulit diambil. Meski banyak keluarga yang tidak mau, mereka tidak berani menawar lagi. Jika keluarga Feng ingin mempermalukan diri mereka sendiri, mereka tidak perlu mengikutinya. Apakah ada orang lain yang menawar? Yu Wan Siong juga tercengang dan bertanya. 3 juta 500 ribu. Mokun tiba-tiba mengajukan tawaran, seolah dia bertekad untuk mendapatkan pedang api merah. Tawaran Mokun kembali mengejutkan penonton. Sosok astronomi itu sangat membuat mereka takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Namun, bisakah keluarga mau benar-benar mengeluarkan begitu banyak koin emas? Sebelum kerumunan pulih dari keterkejutannya, tawaran Feng Wuchen berikutnya hampir membuat mereka takut sampai mati. 5 juta. Feng Wuchen menawar tanpa ragu-ragu. Dia seperti orang kaya baru yang memperlakukan uang seperti kotoran. Seluruh ruang lelang sunyi. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Seolah-olah semua orang menahan napas. Bahkan Yu Wan Siong memandang Feng Wuchen dengan kaget. 5 juta. Chen Er. Kamu gila. Xiao King Ching gemetar ketakutan. Bahkan jika mereka menjual seluruh keluarga Feng, mereka tidak akan bisa mendapatkan 5 juta. Chen Er. Itu 5 juta. Feng Zeng Kiong juga menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Ayah, jangan khawatir. Feng Wuchen berkata tanpa khawatir. Seolah 5 juta bukanlah apa-apa baginya. He he. Feng Wuchen. Orang tua pedang api merah itu milikmu. Aku hanya tidak tahu apakah keluarga Fengmu bisa mengeluarkan 5 juta. Mokun tersenyum tipis. Jelas sekali dia mencoba menipu Feng Wuchen. Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Patriark Mo, terima kasih telah mengizinkanku menang. Ola itu sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, terjadi keributan dan seruan datang satu demi satu. Itu 5 juta. Bisakah keluarga Feng mengeluarkannya? Tuan muda Feng tidak mungkin gila, kan? Bahkan artefak kelas menengah pun tidak begitu berharga, bukan? Semua orang berdiskusi. Tidak ada yang percaya bahwa keluarga Feng memiliki dasar yang kuat. Jika tidak ada yang menawar, maka pedang api merah akan menjadi milik Feng Wuchen. Melihat kerumunan itu, kata Yuan Xiong. Dia juga bertanya-tanya apakah keluarga Feng dapat menghasilkan 5 juta. Namun, ketika mata Yuan Xiong bertemu dengan mata Feng Wuchen, jantungnya berdebar kencang. Pavilion Master Yu, bolehkah saya memberikannya secara kredit? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Apa? Berhutang? Kata-kata Feng Wuchen menyebabkan keributan lagi di Aula. Aturan macam apa ini? Mokun dan Eselon atas lainnya tercengang. Terima kasih.